Bab 485, empat huruf bunga putih kecil. Saya, cahaya keemasan muncul tepat waktu, jatuh di tubuh Sima Sian. Siapa yang tahu pendeta kuat mana yang memperhatikan situasi ini, memberinya penyembuhan yang sangat efektif. Penyihir wanita menggigit bibirnya saat dia melihat pria botak ini. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meraih leher Sima Sian, menciumnya dengan ganas. Tindakan ini benar-benar terlalu tiba-tiba, ditambah dengan kondisi tubuh Sima Sian yang lemah, tidak ada cara untuk menghindari ciuman seperti itu. Pada saat ini, pikiran Sima Sian berpikir, bagaimana saya akan mempertanggungjawabkan bunga putih kecil saya. Ciuman ini datang dengan cepat dan juga berakhir dengan cepat. Penyihir perempuan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, penuh dengan agresifitas, aku tidak peduli dengan bunga putih kecil apapun. Saya siap menghadapi Anda, dan tidak akan menerima penolakan apapun. Petik 2. Tapi hatiku sudah diambil, Sima Sian mengungkapkan isi hatinya. Prajurit wanita mendengus dengan jijik, yang aku inginkan hanyalah tubuhmu. Aku tidak menuntut hatimu. Saya, Sima Sian hanya menutup mulutnya, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Keberanian gadis ini sedemikian rupa sehingga bahkan pria tidak akan bisa membandingkannya. Pada kenyataannya, penampilan luarnya lugas, tetapi sangat lembut di dalam. Dia bisa merasakan beberapa pemikiran di hati penyihir wanita ini. Di balik penampilannya yang pemberani sebenarnya tersembunyi getaran hebat dan ketakutan akan perang. Dia hanya dengan sungguh-sungguh mencari seseorang untuk diandalkan. Perang kacau ini. Sungguh perang yang kacau. Melihat ekspresi Sima Sian, penyihir wanita itu perlahan-lahan menjadi tenang, bersandar padanya, dan menggumamkan kata-kata, maaf. Petik 2. Sima Sian mengangkat tangannya, memeluk bahunya, bukan apa-apa. Kaulah yang mendapat lebih buruk dari itu. Masa lalu adalah masa lalu. Menyadari bahwa matanya agak basah, dia tiba-tiba menoleh, dan menatapnya, jika bunga putih kecilmu tidak menginginkanmu, bagaimana kalau membiarkanku menikahimu? Saya serius. Setidaknya kamu adalah pria yang kuat. Sima Sian tetap diam, tangannya mengeluarkan kilatan. Beberapa perkamen muncul di tangannya. Seketika, matanya menjadi basah. Penyihir wanita tidak berbicara lebih jauh. Ketika dia melihat Sima Sian menatap lekat-lekat pada perkamen ini, dia mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan hati pria ini. Sima Sian dengan hati-hati membuka perkamen satu demi satu. Mereka berjumlah empat orang, masing-masing terpelihara dengan sangat baik, tanpa kerusakan apapun. Pada yang pertama tertulis, kamu tahu betul bahwa aku tidak mau kamu memanggilku bunga murni kecil, jadi mengapa kamu terus melakukan ini? Aku membencimu, dan membenci wajah botakmu yang menakutkan. Tapi jika kamu mati di garis depan, aku akan membencimu selamanya. Anda harus kembali kepada saya hidup-hidup, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Juga kirimi saya surat. Jika surat Anda berikutnya tidak datang dalam tiga bulan ke depan, gadis ini akan segera menikah, bahkan tidak akan membiarkan Anda mati dengan tenang. 2. Sima Sian masih ingat dengan jelas perasaan campur aduk yang berkecamuk di hatinya saat dia membuka surat pertama. Dia memberi saya jawaban, dan menyuruh saya untuk kembali hidup-hidup. Dia mengatakan bahwa dia akan menikah jika dia tidak mendapatkan jawaban dari saya. Jadi dia peduli padaku. Bahkan dia tidak tahu seberapa besar kekuatan pendorong dan keberanian yang diberikan surat ini kepadanya. Tetapi dia yakin bahwa tanpa keempat huruf ini di tangannya, dia tidak akan dengan mulus menembus langkah ketujuh. 2. Ada harapan selama kamu hidup. 2. Benar, surat kedua hanya berisi kata-kata sederhana itu, karena pada saat Sima Sian memberikan bunga putih kecil itu, respons, apakah karena kamu menyukaiku sehingga kamu begitu peduli padaku? Lalu apakah aku punya harapan? 3. Tidakkah menurutmu aku mengerikan? Jika Anda tidak takut saya memukuli Anda, mengutuk Anda, datang dan temui saya setelah perang suci berakhir. Jika Anda harus memilih antara pasukan perburuan setan Anda dan saya, mana yang akan Anda pilih? 2. Pada saat surat ketiga datang, Sima Sian terjerat untuk waktu yang lama. Suasana hati aslinya yang baik benar-benar terbalik dengan marah. Saat itu, penampilannya di medan perang sangat sengit. Jawaban yang dia berikan kepada Feng Linger terdiri dari beberapa kata pasukan perburuan iblis. Benar, dia menyukai Feng Linger. Itu adalah cinta pada pandangan pertama cinta yang melampaui penebusan. Tapi perasaan suka ini tidak bisa menggoyahkan keyakinannya. 2.2. Surat keempat Feng Linger datang dengan sangat cepat, saya menemukan bahwa saya benar-benar mulai menyukai Anda. Itu karena saya suka pria yang gigi. Latih otot Anda dengan kuat, dan jangan berani mempermainkan orang lain. Maka mungkin setelah hari-hari ini berlalu, aku akan datang dan mengunjungimu. Selama kamu masih hidup, kamu memiliki harapan untuk memilikiku di sisimu. 2. Pas Gunung Pengusir Setan, Kuil Pembunuh. Ding! Sosok yang gesit berbelok di udara, melayang di atas tanah. Pada saat kakinya mendarat di tanah, itu tidak terlihat stabil, sebenarnya terhuyung-huyung beberapa kali sebelum nyaris tidak berdiri kokoh. Menyapu sabit besar di tangannya, itu mengarah ke area kosong di depan. Ding! Suara renyah lain datang. Hanya saja, kali ini terdengar lebih panjang. Seluruh tubuh Keier bergetar, dan sabit di tangannya ditolak, dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Sinar cahaya dingin muncul di depannya tanpa suara, menunjuk ke tenggorokannya, menyebabkan kulitnya sedikit bergetar. Sinar dingin menghilang dan suara tua terdengar, bagus sekali. Untuk bisa menahan setengah jam melawan seranganku, sampai energi spiritualmu yang abis membuatmu tidak bisa terus melawan, teknik bertarungmu sudah berada di puncak kuil asasin dalam langkah ke-7. Petik 2. Keier berdiri dengan dukungan tangannya, dengan dahinya menetes deras. Seolah membuat ulah, dia menyatakan kepada Seng Yue, kakek buyut, tidakkah kamu menganggapnya terlalu serius? Aku sangat lelah. Setelah ini, dia pergi untuk mengambil sabit besar yang jatuh ke samping. Ini jelas bukan sabit dewa kematian miliknya, tetapi sabit logam dengan ukuran yang sama. Lagi pula, ketika mengendalikan sabit dewa kematian, Keier hampir tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan sangat mungkin tidak bisa menghentikan kekuatannya. Seng Yue menggelengkan kepalanya. Keier menatapnya dengan keraguan, kakek buyut, ada apa denganmu? Bukankah kamu baru saja memujiku karena belajar dengan cepat dan memiliki teknik yang hebat? Petik 2. Seng Yue tersenyum tipis, berjalan di depannya dan membelai kepalanya, kekuatanmu saat ini cukup bagus. Tapi Anda kekurangan sesuatu yang diperlukan untuk seorang pembunuh. Petik 2. Apa itu? Roh pembunuh. Keier terkejut, lalu, bagaimana saya bisa melatih roh pembunuh saya? Seng Yue menjawab, semangat pembunuh seorang pembunuh terukir di tulangnya, dibudidayakan dari pelatihan sejak kecil. Setelah kehilangan ingatan masa lalu Anda, Anda kehilangan semangat pembunuh asli Anda. Dalam pertempuran, waktu terbaik bagi seorang pembunuh untuk bersinar adalah ketika dia langsung meledak dengan roh pembunuh terkuatnya, memanfaatkan kemampuan ofensifnya untuk menimbulkan kerusakan serius pada musuh dalam sekejap. Petik 2. K. R. menghentakkan kakinya ke tanah, kalau begitu, belum terlambat bagiku untuk mempelajari itu. Tapi Anda tidak membiarkan saya bergabung dengan medan perang, dan membunuh musuh. Bagaimana saya bisa melatih naluri membunuh saya? Dalam pikiran Seng Yue muncul pikiran yang bertentangan. Dengan besahan ringan, dia menjawab, saya tidak punya pilihan lain. Awalnya, ketika Anda masih sangat muda, saya telah mengirim Anda untuk berlatih di depan belati samsara. Saat itu aku sangat keras dan bertekad, terlepas dari semua permohonan dari orang tuamu. Tapi seiring berjalannya waktu, meskipun Anda telah kehilangan semangat membunuh Anda dengan kehilangan ingatan Anda, Anda datang untuk mendapatkan kembali ke polosan masa kecil Anda dan kenangan indah Anda. Kakek buyutmu benar-benar tidak tahan melihatmu kembali ke dirimu yang dulu. Akan sangat bagus jika kita tidak berperang. Aku hanya berharap kamu tetap bahagia selamanya seperti ini. 2. Keir membuka matanya lebar-lebar, tapi bukankah kamu mengatakan bahwa aku adalah putri suci samsara, yang harus menanggung misi yang akan datang. Dan aku harus melindungi Hao Shen. Dalam satu tahun, dia tidak berpikir untuk mengunjungi saya. Betulkah? Seng Yue mengungkapkan senyum tipis, gadis bodoh, kamu tidak mungkin menyalahkan ini padanya. Anak ini, Hao Shen, memikul beban yang jauh lebih besar darimu. Dan tekanan di pundaknya jauh lebih besar darimu. Jika Anda menginginkan kesejahteraannya, Anda harus menjadi istri yang baik di masa depan untuknya. Saya percaya bahwa selama Anda berdua diberi waktu yang cukup, mengingat bakat Anda, Anda pasti akan memerintahkan serangan balik umat manusia terhadap iblis sebelum terlalu lama. Mata Keir menjadi hitam pekat. Tahun ini, dia mencoba entah berapa kali, sangat sulit untuk mendapatkan kembali ingatannya. Tetapi hal-hal berbalik bertentangan dengan keinginannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba tidak ada yang ditarik kembali. Sampai-sampai dia bahkan tidak berhasil menemukan jejak ingatannya yang hilang. Eksorsis Mountain Pass adalah rumahnya, dan setelah kembali ke sini, perasaan ragunya terhadap orang tua dan kakeknya berangsur-angsur menghilang. Faktanya, tinggal di sini mungkin adalah pilihan terbaik untuknya. Kecuali karena tidak dapat bertemu dengan Long Hao Shen, tahun lalu ini penuh dengan kenangan indah untuknya. Tidak hanya dia sepenuhnya memulihkan kekuatan masa lalunya, dan kultivasinya membuat kemajuan luar biasa, energi spiritual internalnya sudah melampaui 20 ribu unit, membuat kemajuan cepat menuju langkah ke-8. Kakek Buyut, ayo lakukan sekali lagi. Bahkan jika roh pembunuhku tidak mencukupi, memiliki kekuatan yang cukup akan mencapai hasil yang sama. Juga, masalah roh pembunuh dapat diselesaikan melalui sabit dewa kematianku. Setiap kali saya menggunakannya, saya merasa diri saya menjadi orang lain sesuatu yang lain wajah tersenyum, dan semua ketakutan saya secara alami akan hilang. Seng Yue dengan tenang menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru. Pulihkan energi spiritual Anda terlebih dahulu. Keyer, beberapa saat kemudian, saya khawatir Anda benar-benar harus melangkah di medan perang, meskipun Kakek Buyut Anda akan tetap berada di sisi Anda. Apakah kamu mau? Jika tidak, Kakek Buyut tidak akan memaksa Anda. Tetapi jika Anda ingin membantu Long Hao Shen di masa depan, itulah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk Anda. 2. Keyer menjawab tanpa ragu-ragu, Kakek Buyut, saya bersedia. Aku ingin membantunya. Seng Yue menepuknya sekali lagi, penuh kasih sayang yang lembut. Dia masih terjerat dalam berbagai emosi, seolah-olah perilaku Keyer yang sangat dingin dan acu-ta-acu terhadapnya bahkan lebih sulit untuk ditanggung. Kuil Ksatria, jalur gunung penentang naga. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen melangkah keluar, dan cahaya ilusi di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Akhirnya, dia kembali ke dunia nyata sekali lagi. Akhirnya keluar dari gua ilusi, bahkan dia tidak tahu berapa lama total waktu berlalu sejak dia memasuki gua ilusi. Tetapi setelah kembali ke dunia nyata, dia memiliki semacam perasaan baru, seolah-olah dia baru saja dilahirkan kembali di bawah lembaran baru. Esensi cahaya lembut berdenyut riang di sekelilingnya. Perubahan di Long Hao Shen memang hebat. Dia tumbuh jauh lebih tinggi, bahunya lebih lebar. Tapi dia tidak berubah menjadi sangat kuat, masih memberikan perasaan yang sangat lembut dan harmonis. Baik itu wajahnya atau garis-garis yang dilacak oleh otot-ototnya, keduanya seolah lahir dari surga. Bab 486, 4 huruf bunga putih kecil, 2. Rambut emasnya yang panjang menutupi kedua sisi wajahnya, dan tampangnya yang tampan serta penampilannya yang suci membuatnya sedemikian rupa sehingga hanya dengan berdiri dia akan mengeluarkan penampilan seperti dewa laut yang disapu angin. Matanya seperti dua kristal emas, keduanya diwarnai dengan warna emas yang cemerlang. Tapi tatapannya sangat damai, ketika menatapnya, tanpa sadar seseorang tidak akan berani terus menatap lurus ke arahnya. Kedua tangannya terentang ke samping, dan mengambil nafas besar, Long Hao Shen ditampilkan senyum lembut. Aku kembali, kuil ksatria. Langkah-langkah bergema terdengar. Memutar kepalanya, Long Hao Shen harus melihat seorang ksatria lapis baja Yayasan Mitril muncul di sisinya, melakukan penghormatan ksatria. Halo Tuan Long Hao Shen. Petik 2. Halo. Long Hao Shen bergegas untuk membalas hormat ksatria. Silakan ikuti saya. Yayasan Mitril naik berbalik dan melangkah keluar. Di bawah kepemimpinannya, Long Hao Shen kembali ke kamar ke tempat dia tinggal ketika dia kembali ke markas kuil ksatria. Silakan tunggu beberapa saat. Baginda Temple Head menginstruksikan saya untuk memanggil Anda saat Anda keluar. Saya juga akan memberitahu ibumu. Petik 2. Oke. Terima kasih. Demitril Armored Night pergi, dan Long Hao Shen duduk di tempat tidur, saat dia memberikan semacam perasaan yang tidak nyata. Tempat tidurnya tidak bisa dianggap empuk, tetapi ruangan itu memberikan perasaan hangat seperti di rumah. Setelah tenggelam dalam kultivasi begitu lama, dia akhirnya kembali. Saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring di tempat tidur, meregangkan tubuhnya, dia memiliki semacam perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah setiap selnya mengerang. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar dari luar. Pintu itu langsung didorong ke atas, dan sesosok manis bergegas masuk. Hao Shen. Bai Yue memiliki suara yang sangat terkejut, sangat cepat melemparkan dirinya ke Long Hao Shen, dan memberikan pelukan kepada anaknya. Pelukan ibunya penuh kehangatan dan keharuman. Long Hao Shen dengan erat memeluk ibunya, Bu. Suaranya tanpa sadar bergetar, tetapi perasaan bisa bersandar di pelukan ibunya benar-benar yang terbaik. Tapi saat ini juga, dia mengarahkan semua pikirannya dalam tugasnya. Demi membawa kehidupan yang lebih baik untuk ibunya untuk keselamatannya, dan untuk setiap ibu tunggal di aliansi kuil, dia harus melakukan yang terbaik untuk menahan serangan penyerbu iblis sebagai ksatria penjaga. Bagaimana kamu bisa pergi begitu lama untuk pelatihanmu? Sudah satu setengah tahun. Apakah kamu tahu betapa ibumu mengkhawatirkanmu? Bai Yue sudah menangis terseduh-seduh. Suaminya telah pergi begitu lama tanpa memberikan kabar apapun, dia akhirnya bertemu kembali dengan susah payah dengan putranya, tetapi dia segera pergi berkultivasi secara tertutup, selama satu setengah tahun. Jika bukan karena yang Long Hao Han dan kakek yang ada di sini untuk menghiburnya, dan mengatakan padanya bahwa dia baik-baik saja, dia mungkin sudah pergi mencarinya sejak lama. Putranya sekarang bisa dikatakan satu-satunya yang tersisa di hatinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Long Hao Shen, Bai Yue tidak tahu apakah dia akan memiliki cukup keberanian untuk tetap hidup. Sebuah esensi cahaya lembut dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen, secara bertahap menenangkan perasaan hangat yang keluar dari hati ibunya. Melepaskan tangan putranya, dia dengan sungguh-sungguh menatapnya. Hao Shen, kamu lebih kurus, jauh lebih kurus. Tapi tetap energi. Bagaimanapun juga putraku adalah yang paling manis. Long Hao Shen tidak bisa menahan senyum, memaksa dirinya untuk tidak membiarkan air mata mengalir, selalu begitu. Ibu, kali ini aku tidak akan terus mengasingkan diri. Aku akan menemanimu di Dragon Resisting Mountain Pass. Bagaimana? Petik 2, Petik 2. Ya, ya tapi, Bai Yue tidak bisa menahan air matanya untuk mengalir keluar, tapi bisakah kamu benar-benar tetap di sisiku? Petik 2. Long Hao Shen terdiam. Dia jelas tidak bisa, dia harus pergi berperang dan berjuang untuk kemanusiaan. Tetap selalu di sisi Bai Yue dan menemaninya sepanjang waktu pada dasarnya tidak mungkin. Tetapi agar lebih banyak ibu dapat bersatu kembali dengan putra dan putri mereka sendiri, dan sebagai Xion of Light dan Guardian Knight, dia memiliki banyak tugas dan tanggung jawab untuk diemban. Pintu terbuka, dan Yang Hao Han berambut putih seperti salju masuk. Melihat pasangan ibu dan anak itu, dia tidak membuka pintu. Sebelumnya, dia mendengar Long Hao Shen dan ibunya berbicara, dan benar-benar tidak tega mengganggu momen berharga mereka. Kakek Yang, Long Hao Shen berdiri, segera menyapa Yang Hao Han, yang melambaikan kepalanya dengan sentuhan lembut tidak membiarkannya sujud. Anak yang baik. Jadi Anda akhirnya selesai pelatihan. Anda benar-benar membuat kami sangat khawatir. Sesi Anda ini berlangsung selama satu setengah tahun. Beristirahatlah, dan temani ibumu untuk saat ini. Aku memberimu sepuluh hari liburan. Terima kasih. Long Hao Shen tidak menolak undangan itu. Sepuluh hari tidak bisa dianggap banyak tapi ini mungkin satu-satunya saat dia bisa menemani ibunya untuk waktu yang lama di masa depan. Ibu, di mana dapurnya di sini? Aku akan membuatkan makanan untukmu. Oh benar, bukankah kamu bertanya tentang Keir terakhir kali? Aku akan memberitahumu segalanya tentang dia. Oke. Keir benar-benar sangat cantik. Di masa depan, saya pasti akan menikahinya sehingga dia akan menjadi menantu perempuan Anda. 2. Bai Yue akhirnya mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, kamu hal kecil. Bahkan tidak sampai 20, dan Anda berpikir untuk mendapatkan seorang istri. Tapi itu hal yang baik, kapan kamu akan memperkenalkan Keir kepadaku. 2. Long Hao Shen menatap Yang Hao Han dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Yang Hao Han bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi juga kepala aliansi. Posisinya di aliansi, dengan demikian, jelas berpengaruh. Setelah keluar dari pengasingan, yang ingin dia ketahui adalah waktu yang tersisa sebelum bisa berkumpul dengan rekan-rekannya, dan waktu sebelum dia bisa melangkah ke medan perang lagi. Yang Hao Han tersenyum ringan sebagai tanggapan, semuanya akan diberitahukan kepadamu dalam 10 hari. Aliansi membuat beberapa persiapan untuk Anda. Anda bisa tenang, rekan-rekan Anda semuanya baik-baik saja saat ini. 2. Mendengar jawabannya, Long Hao Shen sangat santai, dan ekspresi di wajahnya mengendur, Bu, aku akan membuatkan makanan untukmu. Bagaimana dengan sup? Bayi Yue memiliki senyum di wajahnya, Hao Shen, ibu sebenarnya sangat ingin minum sup powderp yang kamu buat ketika kamu masih muda. 2. Hari-hari yang menghangatkan hati berlalu dengan sangat cepat, dan pada 10 hari ini, Long Hao Shen menemani ibunya, membuat makanan, memijat dan menghabiskan sepanjang hari berbicara dengannya. Dia menunjukkan kepada ibunya setiap pertimbangan yang mungkin. Mengingat kecerdasan Bayi Yue, dia tentu saja tahu bahwa setelah 10 hari ini berlalu, akan sangat sulit baginya untuk menemaninya seperti ini. Meskipun dia merasa sangat enggan, dia melakukan yang terbaik untuk bersantai dan menikmati hari-hari ini bersama putranya. Pergi Hao Shen. Ibu tidak perlu khawatir. Aku akan menunggumu di jalur gunung penentang naga, menunggumu putra kesatria pengadilan dan pengadilan Long Xing Yu. Tapi kamu harus berjanji pada ibu untuk melindungi dirimu dengan baik apapun yang terjadi. Dengan melindungi diri sendiri dengan baik, Anda hanya akan melindungi orang lain dengan lebih baik. Ayahmu sudah lama menghilang, ibu tidak tega kehilanganmu. 2. Melihat mata ibunya menjadi kabur karena air mata, Long Hao Shen tercabik-cabik oleh kesedihan. 10 hari ini dihabiskan dengan sangat mewah, alangkah baiknya jika dia bisa terus menghabiskan waktunya dengan cara ini. Tetapi dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Kecuali iblis dimusnahkan, sebagai Xion of Light, dia tidak mungkin terus menghabiskan waktunya dengan mantap di sisi ibunya. Menarik dua langkah ke belakang, Long Hao Shen tidak berani terus menatap mata ibunya. Setelah bersujud di tanah tiga kali, dia dengan cepat keluar dari ruangan. Dia takut tidak bisa berpisah dengan ibunya secara nyata jika dia tinggal terlalu lama. Keluar dari kamar ibunya, Long Hao Shen terengah-engah. Bahkan serangan kemacetan langkah ke-delapan tidak terasa menyakitkan seperti sekarang. Selama tidak kurang dari sepuluh menit, dia dengan susah payah menekan kesedihan di hatinya. Setidaknya, dia tidak akan meninggalkan jalur gunung penentang naga untuk saat ini, dan bisa sering mengunjungi ibunya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Ibumu masih sehat. Melihat Long Hao Han memberi hormat padanya, Yang Hao Han bertanya dengan senyum di wajahnya. Long Hao Shen menganggup diam-diam tapi ekspresinya sudah penuh tekad, Tuan Kepala Kuil tolong tetapkan tugas kami. Saya juga ingin tahu kapan pasukan perguruan iblis kelas komandan ke-64 dapat direformasi. Petik 2. Senyum di wajah Yang Hao Han menghilang pada saat yang sama saat dia menganggup, kamu harus ingat apa yang dikatakan Seng Yue pada saat kamu berpisah satu sama lain. Petik 2. Long Hao Shen menjawab, Saya ingat kakek Buyut Seng Yue mengatakan bahwa selama saya berhasil menembus langkah ke-8, dan rekan-rekan saya semua mencapai kekuatan langkah ke-7, kita kemudian dapat memiliki kemungkinan untuk mereformasi pasukan kita. Yang Hao Han menganggup, satu setengah tahun telah berlalu. Terlepas dari apakah Kaisar Dewa Iblis menggunakan Anda sebagai dali untuk memulai perang suci ini, itu masih berlangsung, dan Kaisar Dewa Iblis belum mengirim pembangkit tenaga listrik untuk mencari jejak Anda. Oleh karena itu, dalam beberapa hal prasyarat untuk tim Anda untuk direformasi sudah terpenuhi. Petik 2. Betulkah? Long Hao Shen sangat gembira mendengar berita ini. Semua rekannya berusaha keras demi mereformasi tim. Sebagai kapten mereka, rasa hausnya akan hal itu lebih besar dari siapapun. Setelah satu setengah tahun pelatihan damai pikirannya menjadi damai, tetapi rasa haus di dalam dirinya tidak berkurang sedikitpun. Tapi bukan itu saja, jangan terburu-buru. Yang Hao Han menatap Long Hao Shen dengan tatapan tajam. Kegembiraan besar di wajah Long Hao Shen menghilang, tapi kegembiraannya tetap ada. Karena dia tahu bahwa sejak Yang Hao Han memberinya harapan, itu berarti bahwa pasukan pemburu Iblis kelas 64 komandannya benar-benar memiliki harapan untuk direformasi. Yang Hao Han menjawab, di generasi mudamu, tidak ada yang bisa menandingi kekuatanmu. Tapi itu masih jauh dari cukup untuk melawan Iblis yang kuat. Anda harus tahu tentang poin ini. Oleh karena itu, Anda semua harus membuktikan kepada aliansi kemampuan pertahanan diri Anda, jika Anda ingin mereformasi pasukan perburuan Iblis Anda. BAP 487, 4 huruf, bunga putih kecil 3. Long Hao Shen menganggu, Jika kita dapat mereformasi pasukan perburuan Iblis kita, saya berharap untuk mengambil misi untuk mengejar musuh. Bagaimanapun, Hao Wei memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, yang merupakan akar dari Iblis. Selama kita bisa terus menghancurkan mereka satu demi satu, moral Iblis pasti akan mendapat pukulan besar. Dan akhirnya suatu hari, setelah semua 72 pilar Dewa Iblis dihancurkan, Iblis tidak akan lagi berada di muka dunia ini. Dengan cara ini tujuan aliansi akan tercapai. 2. Yang Hao Han mengangguk, aliansi sudah tahu tentang semua yang Anda katakan. Jika terserah saya, saya berharap Anda semua mencapai langkah kesembilan kultivasi sebelum terlibat dalam pertempuran melawan Iblis. Tetapi saya juga tahu bahwa Anda tidak dapat menunggu terlalu lama, dan aliansi juga tidak dapat melakukannya. Long Hao Shen terkejut, bertanya dengan tergesa-gesa kakek yang, bagaimana kabar Perang Suci? Hari-hari ini dia dengan pikiran tunggal menemani ibunya, dan tidak bertanya tentang situasi Perang Suci. Suasana di sekitar Yang Hao Han menjadi berat, situasinya tidak baik. Selama satu setengah tahun, kami berperang habis-habisan melawan Iblis. Pasukan mereka terus menyerang tanpa henti, dan kartu di tangan kita sudah mencapai batasnya. Dalam satu setengah tahun, lebih dari setengah sumber daya yang dihemat oleh aliansi dikonsumsi. Meskipun kami memberikan pukulan serius pada Iblis juga, kerusakan kami hanya dapat digambarkan sebagai bencana. Jika perang ini terus berlanjut, bahkan jika kita bisa mengusir Iblis aliansi pasti akan kehilangan banyak moralnya. Selain itu, Klan Naga Iblis, Klan Bulan, dan Klan Bintang yang paling kuat belum pernah berpartisipasi untuk mengetahuinya. Tanpa berlebihan, jika mereka muncul di medan perang manapun, benteng kita tidak mungkin bertahan. Long Hao Shen mengerutkan alisnya. Perang Suci sudah berlangsung selama satu setengah tahun, dan dia bisa membayangkan betapa dahsyatnya perang ini. Meskipun dia tidak berpartisipasi secara langsung, dia cukup bertarung melawan Iblis. Dewa Iblis di setiap benteng mencapai hitungan delapan, dan kekuatan mereka sendiri sangat sulit untuk dilawan. Berdasarkan apa yang dikatakan Yang Hao Han, hingga saat ini, enam benteng besar masih belum terkalahkan. Ini adalah berita bagus, tetapi seperti yang bisa dibayangkan, aliansi kuil harus membayar biaya besar untuk itu. Yang Hao Han melanjutkan oleh karena itu, aliansi tentu membutuhkan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk menyelinap di wilayah Iblis untuk menjalankan misi di sana. Meskipun kerugian kami sangat besar, kerugian Iblis juga tidak kecil. Jika mereka tidak bertahan hidup dengan memakan mayat kerabat mereka sendiri, mereka jelas tidak akan bertahan lama. Kali ini, Iblis juga menderita kehilangan moral yang besar, tetapi kita tidak tahu bagaimana mereka bisa terus menyerang seperti sebelumnya, dan tidak mundur bagaimanapun caranya. Jika terus seperti ini, kita akan menjadi yang pertama hancur. Jika serangan Iblis tidak terus meningkat intensitasnya, aliansi hanya bisa bertahan paling lama selama satu setengah tahun. Petik 2. Long Hao Xian menyatakan dengan keras, ayo kita pergi. Membunuh beberapa Iblis tidak akan pernah sebaik menghancurkan pilar Dewa Iblis. Selama kita bisa menghancurkan beberapa pilar Dewa Iblis mereka di belakang, mereka pasti akan sangat terpengaruh. Kemampuan pemulihan aliansi jauh lebih besar daripada Iblis, selama kita diberi waktu untuk beradaptasi dan membangun kembali benteng kita, bahkan jika naga Iblis, Iblis Bulan, dan Iblis Bintang bergabung, kita tidak perlu melakukannya. Takuti mereka. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi bisakah kamu melawan para Dewa Iblis dengan kekuatanmu saat ini? Pilar Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius telah dihancurkan, kewaspadaan para Iblis terhadap pertahanan pilar Dewa Iblis mereka bahkan lebih tinggi. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis sambil tetap aman? Bagaimanapun, Andromalius adalah yang terlemah dari 72 Dewa Iblis, dan Anda meminjam bantuan dari Raja Boa Hutan pada waktu itu. Sekarang hanya satu setengah tahun berlalu, jangan bilang kamu yakin bisa melawan kekuatan Dewa Iblis lainnya. Petik 2. Long Hao Xian menarik napas panjang, saya yakin. Petik 2. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya, ini bukan soal kepercayaan diri, tapi soal kekuatan. Sebagai kapten pasukan perburuan Iblis Anda harus membuktikan kepada aliansi bahwa kekuatan Anda cukup bagi tim Anda untuk mereformasi dan menyelesaikan misi di wilayah Iblis. Petik 2. Long Hao Xian mengerutkan alisnya, bagaimana aliansi mengharapkan saya untuk membuktikan itu? Yang Hao Han menjawab, sangat sederhana. Karena Anda adalah pemburu Iblis, Anda akan melakukan sesuai dengan aturan pemburu Iblis. Sebentar lagi, saya akan mencatat jumlah poin kontribusi di Ubin Anda. Anda harus mencapai hitungan 10 juta poin kontribusi melalui pembantaian di medan perang, maka aliansi akan mengizinkan Anda untuk mereformasi tim Anda. Apa? 10 juta poin kontribusi. Long Hao Xian sangat terkejut. Ini terlalu sulit. Apa yang dimaksud dengan 10 juta poin kontribusi? Ini menyiratkan baginya untuk membunuh 10 Dewa Iblis di 36 teratas, atau 1 juta iblis berbilah ganda. Mencapai hitungan ini melalui pembantaian dapat disimpulkan sebagai hal yang sulit. Bagaimana putus asa? Yang Hao Han mengungkapkan sedikit senyum. Long Hao Xian menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak berkecil hati. Hanya saja ini akan memakan waktu terlalu lama. Saya khawatir aliansi tidak bisa menunggu terlalu lama. Petik 2. Yang Hao Han menjawab, itulah mengapa kamu harus berusaha lebih keras. Dan Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda, artinya pendamping binatang ajaib Anda tidak dapat muncul di medan perang. Aku akan mengaturmu untuk kembali ke Gunung Ksatria Sein, dan memilih gunung lain di sana. Setelah itu, Anda harus melewati uji coba dari Mitril Foundation Knights, untuk memenuhi syarat untuk memimpin di medan perang. Kemudian, mencapai hitungan 10 juta poin kontribusi harus dilakukan melalui upaya Anda sendiri. Petik 2. Long Hao Xian mengungkapkan senyum pahit. 10 juta poin kontribusi, jumlah ini terlalu besar. Dalam istilah sederhana, itu hanya bisa dikumpulkan dengan menyingkirkan kelompok elit skala Legiun Kaisar Iblis. Yang Hao Han tidak mendesak Long Hao Xian untuk membuat keputusan, hanya mengawasinya sambil tersenyum. Ini adalah keputusan yang diada dengan petinggi lainnya dari aliansi kuil setelah berdiskusi. Long Hao Xian telah tinggal di pengasingan begitu lama, dia yakin bahwa budidaya anak ini pasti telah meningkat pesat. Tapi justru karena ini, Yang Hao Han tidak bisa membiarkan Long Hao Xian mempertaruhkan dirinya di dalam wilayah Iblis. Untuk kuil ksatria, Long Hao Xian benar-benar terlalu penting. Selama dia dibiarkan tumbuh, dapat diprediksi bahwa di masa depan dia pasti akan menjadi legenda baru bagi aliansi kuil pemimpin masa depan untuk serangan balik aliansi kuil. Saran 10 juta poin kontribusi adalah sesuatu yang diputuskan oleh Yang Hao Han setelah banyak pertimbangan. Itu karena dia tahu bahwa jika pikiran Long Hao Xian dan rekan rekannya untuk kembali ke medan perang ditolak mentah-mentah ini akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Mungkin mereka akan menyerah pada keputusasaan, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh aliansi. Dan Yang Hao Han memahami karakter Long Hao Xian. Dia tahu bahwa anak muda ini sangat tangguh. Tugas untuk mendapatkan 10 juta poin kontribusi sebenarnya adalah untuk menahannya di kuil ksatria, di jalur gunung penentang naga. Menurut perhitungan Yang Hao Han, mengumpulkan 10 juta poin kontribusi akan memakan waktu 5 hingga 10 tahun. Dan saat itu, Long Hao Xian seharusnya telah menembus langkah ke-9, dan tidak perlu terikat lagi. Dan lebih jauh lagi, memiliki pertempuran Long Hao Xian di gunung penentang naga akan memungkinkan dia untuk berintegrasi di antara para ksatria dengan lebih baik, memelihara bakatnya sebagai komandan, dan memperkuat pengaruhnya di kuil ksatria, untuk membuat persiapan agar dia mengambil posisi kepala masa depan. Kuil ksatria. Oleh karena itu, tugas ini dapat dikatakan bertujuan untuk mencapai banyak gerakan dalam satu pukulan, dan metode terbaik yang dipikirkan oleh Yang Hao Han. Pembenarannya cukup beralasan, jadi dia tidak takut ditolak oleh Long Hao Xian. Ada pun soal aliansi kuil yang hanya mampu bertahan selama satu tahun hingga satu setengah tahun di bawah serangan iblis seperti itu, ini nyata. Tapi masalahnya adalah, apakah iblis dapat terus menyerang untuk waktu yang lama? Sejak setengah tahun terakhir, iblis tidak lagi melancarkan serangan setiap hari. Mereka akan menyerang sekitar sekali setiap 10 hari atau setengah bulan, sebagian besar memulihkan diri dan mencari makanan. Dalam aspek pemulihan, aliansi kuil tidak bisa lebih lambat dari para iblis. Jadi Yang Hao Han sadar sejak lama bahwa perang suci ini tidak akan memiliki pemenang akhir, tetapi juga tidak akan membuahkan hasil. Setidaknya iblis tidak bisa menghancurkan aliansi kuil kali ini. Setan memiliki tiga kekuatan kuat yang belum bergabung dalam pertempuran, tetapi manusia juga memiliki kartu truf mereka sendiri. Meskipun kartu truf ini adalah sesuatu yang Yang Hao Han tidak mau gunakan apapun yang terjadi, kecuali jika itu benar-benar sampai pada krisis terakhir hidup atau mati, dan tidak ada pilihan lain. Bagi manusia untuk tetap hidup adalah yang paling penting. Oke, saya terima. Long Hao Shen akhirnya mengucapkan kata-kata Yang Hao Han adalah yang paling berharap untuk mendengar. Sepuluh juta poin kontribusi bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Long Hao Shen baru saja menghitung jumlah iblis dari berbagai ras yang diperlukan untuk mencapai hitungan ini. Dengan mengintensifkan usahanya sendiri, dia percaya bahwa ini mungkin. Tepat ketika Yang Hao Han mengungkapkan senyuman, kata-kata Long Hao Shen berikutnya mengejutkannya. Namun, kakek yang aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur percobaan untuk mendapatkan salah satu dari Fondation Mitril Armor. Saya ingin langsung lulus uji coba untuk menjadi ksatria yayasan esensi emas. Saya berharap dapatkan menggantikan salah satu ksatria armor yayasan esensi emas yang memiliki harapan untuk mencapai tingkat epik. Apa? Yang Hao Han benar-benar ketakutan, Hao Shen, jangan bilang kamu sudah. Kali ini, Long Hao Shen mengungkapkan senyum di wajahnya, dan melihat ke bawah dengan penuh semangat, ya. Saya sudah berhasil menerobos. Jadi tolong izinkan saya. Petik 2. Yang Hao Han merasakan napasnya memburu, hei, dia benar-benar berhasil. Dia benar-benar berhasil. Hanya dalam satu setengah tahun pengasingan dia melakukannya. Tapi dia bahkan belum melewati dua puluh, kan? Seorang saint naik dari langkah ke-delapan di bawah dua puluh. Dengan susah payah, Yang Hao Han menekan kegembiraannya, berkata lurus, Hao Shen, bahkan jika kamu berhasil melewati langkah ke-delapan, kamu tidak dapat membidik terlalu tinggi sekarang. Anda harus tahu bahwa hanya ada paling banyak tiga puluh enam ksatria mitril esensi emas. Memang ada beberapa ksatria armor yayasan esensi emas yang kosong, tetapi menang melawan ksatria yayasan esensi emas diperlukan untuk mendapatkan kualifikasi. Kekuatan mereka untuk semua mendekati langkah ke-sembilan, dan meskipun lawan Anda tidak akan mengenakan armor yayasan emas mereka, dia akan menghadapi Anda dengan kekuatan penuhnya. Apakah Anda yakin ingin menantang ksatria yayasan esensi emas? Petik 2. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, sebelum menatap yang Hao Han dengan sungguh-sungguh, saya yakin. Petik 2. Bab 488, Pengadilan Ksatria Yayasan Esensi Emas I. Melihat tampilan tekad Long Hao Shen, yang Hao Han menganggup perlahan, kalau begitu aku akan mengaturnya. Tapi kamu harus ingat satu hal. Jika Anda tidak dapat melewati tes ini, Anda tidak akan dapat mengikuti uji coba berperingkat lebih rendah di masa mendatang. Anda hanya dapat tetap berada di kuil dan berlatih, sampai Anda dapat melewatinya, dan mendapatkan Epic Tier Gold Essence Foundation Armor. Hanya dengan begitu tugas Anda untuk 10 juta poin kontribusi dapat dimulai. Petik 2. Long Hao Shen mulai, merasa samar-samar seolah-olah telah jatuh dalam jebakan. Tetapi pada kenyataannya, bisakah dia meringkuk sebelum itu? Ini hanya akan menyebabkan semangat juangnya runtuh. Ya, yang Hao Han diam-diam tertawa di dalam kecil aku akan membiarkanmu bertindak angkuh semampumu. Sebentar lagi, Anda akan ditertibkan. Tujuannya sangat sederhana, untuk melakukan yang terbaik untuk menyeret Long Hao Shen tinggal di kuil ksatria selama mungkin, baginya untuk mereformasi timnya untuk melakukan misi selambat mungkin. Dan dalam proses ini, Long Hao Shen hanya bisa meningkatkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah ini bertujuan untuk membunuh dua burung dengan satu batu, secara alami membuatnya dalam suasana hati yang baik. Yang Hao Han memanggil ksatria lain, dan menyuruhnya membawa Long Hao Shen ke lapangan latihan di dalam markas kuil ksatria. Lapangan latihan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tempat latihan aliansi di kota suci yang didirikan di bawah tanah. Juga melingkar, diameternya hanya mencapai 50 meter. Tapi Long Hao Shen benar-benar tidak memandang rendah lapangan latihan, karena di atapnya, bagian bawahnya dan sekelilingnya terdapat fluktuasi energi spiritual yang kuat. Dalam hal ketegasan, tempat latihan di kota suci bukanlah tandingan untuk tempat ini. Setelah Long Hao Shen dibawa ke sini, ksatria itu pergi, dan hanya dia yang tersisa di bidang pelatihan ini. Di balut armor suci yang mulia, Long Hao Shen langsung duduk di sisi lapangan latihan, memusatkan perhatiannya pada mengatur napasnya dan mengendalikan fluktuasi energi spiritual di dalam tubuhnya. Kabut emas tipis yang lembut samar-samar terlihat di permukaan tubuhnya, tampak menyilaukan di bawah pantulan armor suci yang mulia. Kulitnya yang berkilau dan tembus pandang sepertinya membawa muatan cahaya. Duduk di sana, dia langsung merasakan asimilasi dengan lingkungan sekitarnya. Tanpa mencarinya dengan mata seseorang, seseorang akan sangat sulit merasakan keberadaannya. Gulu matanya yang panjang berkilat di atas matanya, wajahnya yang tampan memancarkan perasaan damai yang luar biasa. Penantian Long Hao Shen berlangsung selama hampir setengah jam, tapi saat duduk di sini, dia tidak membuat gerakan sedikitpun, dan tidak memiliki sedikitpun ketidaksabaran. Pintu terbuka, dan seorang ksatria tinggi masuk. Ksatria ini mengenakan pelindung seluruh tubuh biasa. Di balut helm, wajahnya juga tersembunyi, dan di tangan kirinya ada menara perisai yang sangat tebal. Di tangan kanannya ada palu pertempuran sepanjang dua meter. Palu ini memiliki permukaan yang memantulkan, mengeluarkan kilau kemasan. Baik itu perisai atau senjatanya, keduanya berada di tingkat glorious, menjadikannya bukan item dengan kualitas terbaik. Saat ksatria jangkung ini melangkah ke dalam tempat latihan, ruang tertutup di antara mata Long Hao Shen terbuka tiba-tiba. Saat dia membuka matanya, ksatria jangkung itu menghentikan kakinya. Diam-diam, dia terkejut, karena begitu dia memasuki tempat latihan, dia tiba-tiba tidak merasakan sedikitpun kehadiran Long Hao Shen. Tapi begitu matanya terbuka, itu memberikan perasaan pisau tajam yang terhunus. Berdiri, Long Hao Shen menggunakan tangan kanannya untuk memukul dadanya, memberi hormat kepada ksatria di depannya, Halo. Memberi hormat saya kepada Tuan Ksatria Yayasan Esensi Emas. Petik 2. Ksatria jangkung itu memiliki suara yang nyaring, tetapi terdengar agak kasar, Halo. Long Hao Shen melihat senjata dan perlengkapan lawannya, Senior, perlengkapanku tampaknya lebih baik, dari milikmu. Haruskah saya mengubahnya? Petik 2. Ksatria jangkung dengan acu tak acu menjawab, tidak perlu. Apa yang harus Anda lakukan adalah menggunakan semua yang Anda bisa untuk mengalahkan saya? Dalam masa percobaan ini, seseorang tidak akan diizinkan untuk menggunakan tunggangannya. Selain ini, tidak ada batasan lain. Saya tidak akan memulai dengan santai. Mari kita mulai. Setelah dia selesai berbicara, ksatria jangkung ini tiba-tiba mengambil langkah besar tanpa jeda sedikitpun, menyerbu ke arah Long Hao Shen. Langkahnya besar, dan ketika masing-masing langkahnya terdengar, gemuruh kuat menyebar di seluruh lapangan latihan. Api emas yang intens tiba-tiba naik di tubuhnya, mengeluarkan kekuatan opresif yang deras. Ekspresi Long Hao Shen sangat berubah. Dia awalnya memiliki harapan besar untuk kekuatan ksatria yayasan esensi emas, tetapi ancaman besar yang dirasakan ksatria jangkung ini benar-benar melampaui harapannya. Musuh tidak menggunakan teknik apapun dan bahkan tidak menggunakan sayap spiritualnya, tetapi sikapnya yang mengesankan mencapai tingkat tertinggi, dan serangannya tampaknya membawa kekuatan penindas yang menghancurkan. Dia pasti bisa melaju lebih cepat, tetapi dengan susah payah mempertahankan ritme tertentu, bertujuan untuk mengoptimalkan gayanya yang menges mengesankan ke puncaknya mulai dari awal. Long Hao Shen jelas tidak akan membiarkan musuh mencapai tujuannya dengan mudah. Indranya yang kuat memberitahunya bahwa jika musuh dibiarkan membuat persiapan seperti itu, dia pasti tidak akan bisa memblokir serangannya. Ujung kakinya menyentuh tanah, saat api emas serupa tiba-tiba naik di sekelilingnya. Tapi perbedaan dibandingkan dengan ksatria tinggi adalah bahwa api emas tiba-tiba dilepaskan oleh Long Hao Shen ditembak ke arah punggungnya. Tampaknya sambaran petir emas muncul tiba-tiba di lapangan latihan, menutupi jalur terpendek, dengan lintasan paling lurus dan lurus mengarah ke depan. Flash kecepatan cahaya. Teknik Secret Retribution naik dari lang langkah ke-7, meningkatkan kecepatan secara instan, dan memperkuat sikap seseorang ke puncak sekaligus. Teknik ini tidak mudah untuk dikendalikan, sampai-sampai beberapa ksatria retribusi dari langkah ke-8 belum tentu sepenuhnya memahaminya. Tapi Long Hao Shen hampir tidak punya persiapan atau waktu untuk menyimpan energi, dan langsung menggunakan kemampuan ini secara maksimal. Baut petir emas ini berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan instan Long Hao Shen dibebankan, dia sudah sejajar dengan tanah, menjadi satu dengan pedangnya. Tapi anehnya, dalam keadaan menyatu dengan pedang, kecuali dari api intens yang dilepaskan di punggungnya, tampaknya tidak ada niat pedang yang terlepas dari tubuhnya sed sedikitpun. Begitu ksatria jangkung yang maju dalam langkah besar hendak berbenturan dengan Long Hao Shen dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah memiliki firasat bahaya. Perisai menara besarnya langsung memblokir bagian depannya. Ding lebih besar dari M lebih besar dari suara renyah yang merdu terdengar dalam sekejap. Meskipun light speed flash tidak mungkin benar-benar mencapai kecepatan cahaya, itu adalah kecepatan terbesar yang pernah dicapai Long Hao Shen, cukup untuk menyamai teleportasi instan. Berbenturan dengan kecepatan seperti itu, dan dalam garis lurus, niat pedang yang sangat tajam meledak pada saat yang sama suara renyah ini dihasilkan. Tampaknya merobek cara mengesankan yang kuat yang dilepask oleh ksatria jangkung itu sesaat sebelumnya. Serangan Long Hao Shen tampak tanpa persiapan, tapi sebenarnya, saat serangannya meledak, energi spiritual yang mengelilingi seluruh tubuhnya sudah membeku. Dan yang lebih menakutkan, semua niat pedangnya tampaknya ditahan di dalam area Dewi Cahaya, kekuatannya yang luar biasa bahkan melebihi serangan paling kuat yang bisa dia gunakan sebelum waktu pelatihannya yang terpencil. Tapi kekuatan yang ditampilkan oleh ksatria jangkung itu mengejutkan Long Hao Shen sepenuhnya. Begitu area of the Goddess of Light masuk dalam kontak dengan perisai menara Glorious Tiernya, di permukaannya setitik cahaya keemasan muncul. Titik emas itu bahkan lebih cemerlang dari ujung tajam pedang Long Hao Shen. Dengan dering yang menusuk telinga, Long Hao Shen merasa bahwa dia mencoba menembus gunung dan bukan perisai. Bahkan lebih menakutkan, semua kekuatan bertabrakan tampaknya telah ditekan, dan area dari Dewi Cahaya Long Hao Shen tampak terjebak ke perisai menara. Ini adalah, dataran tinggi spiritual, kemampuan kuat khusus untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Poin kuat iblis sebagian besar termanifestasi di tubuh mereka, tetapi dalam pemanfaatan energi spiritual, iblis dengan peringkat yang sama pasti tidak akan kalah dengan manusia. Dataran tinggi spiritual adalah kemampuan khusus untuk tiga panggilan jarak dekat dari aliansi kuil, dan salah satu kemampuan paling dasar dari pembangkit tenaga. Setelah energi spiritual seseorang menembus 30 ribu unit, ia membutuhkan empat rongga spiritual, untuk menembus langkah ke-8 dan melanjutkan kultivasinya. Tampaknya, tidak setiap manusia pada langkah ke-8 memiliki rongga spiritual ke-4 di lokasi yang sama, membuat kultivasi setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, rongga spiritual ke-4 Long Hao Shen didirikan di bahu kanannya. Setelah energi spiritual menembus 30 ribu unit, energi spiritual cair dalam tubuh manusia mencapai kepadatan yang menakutkan. Meskipun beberapa rongga spiritual akan menahan fenomena ini, setelah energi spiritual mengembun sampai batas tertentu, efek pemadatan akan dihasilkan. Dataran tinggi spiritual memungkinkan energi spiritual yang dipadatkan seseorang meledak secara instan, menghasilkan kekuatan yang kuat. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 konsumsi besar energi spiritual akan terjadi dari menggunakan kemampuan yang kuat ini, dan tidak akan dapat menyebarkan efeknya. Dengan kata lain, dataran tinggi spiritual hanya dapat digunakan di area yang bersentuhan dengan kulit seseorang. Long Hao Shen sudah menerobos langkah ke-8 secara resmi, tapi bagaimanapun juga dia adalah pendatang baru di langkah ke-8. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang dataran tinggi spiritual, tetapi masih belum begitu akrab dengan penggunaannya. Itu akan membutuhkan dia untuk terus memperkuat energi spiritualnya untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari dataran tinggi spiritual. Dan pada saat dia menerobos langkah ke-9, dia akan dapat menggunakan dataran tinggi spiritual eksternal. Awalnya, pada saat Long Hao Shen dan ayahnya berada di kota Odin, Long Xing Yu mengandalkan kekuatan dominannya untuk langsung membunuh sejumlah besar pembangkit tenaga iblis, dia benar-benar menggunakan dataran tinggi spiritual eksternal. Tentu saja, melalui amplifikasi besar tahta surgawinya, dia memperkuat kekuatan dataran tinggi spiritualnya, jika tidak, itu tidak akan mencapai tingkat seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen dihadapkan dengan dataran tinggi spiritual. Itu karena meskipun dia telah menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 sebelumnya, mereka semua adalah iblis dari langkah ke-8. Dan itu adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-8. Hanya setelah belajar melalui pengalaman, seseorang dapat memahami kekuatan mengerikan yang sebenarnya dari dataran tinggi spiritual. Dan lebih jauh lagi, yang mengejutkan Long Hao Shen, kendali ksatria jangkung ini atas dataran tinggi spiritual sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia menggunakan lightspeed flash dengan serangan pedang dan tubuhnya menjadi satu, cocok dengan pedang ultra ilahi Arya dari Dewi Cahaya, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Jika dia menghadapi ksatria lain dari langkah ke-8, hanya menggunakan dataran tinggi spiritual tidak akan menghentikannya. Namun, setelah ksatria jangkung ini berhasil memprediksi serangannya, dia mempersiapkan dataran tinggi spiritual untuk memblokir serangan dari Arya Dewi Cahaya. Itu pergi sejauh ujung tajam pedang Long Hao Shen bahkan tidak berhasil mengguncang perisai menara itu. Stagnasi ini hanya berlangsung selama sepersekian detik. Detik berikutnya, dataran tinggi spiritual menyebar dari perisai menara itu seperti tsunami. Bab 489, Pengadilan Ksatria Yayasan Esensi Emas 2 Apa yang dia gunakan adalah Silk Block Rebound, teknik yang sangat sederhana dan sederhana, tetapi setelah ditambahkan kedataran tinggi spiritual kekuatannya tidak mudah untuk dilawan. Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah, gunung, yang dia coba tembus ini tiba-tiba runtuh, berkilauan dengan cahaya keemasan, saat kekuatan penindas yang mengerikan segera menyerang dan mengusirnya. Meskipun demikian, itu bukan seolah-olah serangan pedang Long Hao Shen tidak ada gunanya sama sekali. Setidaknya dia merobek cara yang mengesankan dari rekannya, benar-benar memusnahkannya ketika ksatria jangkung itu berada di tengah-tengah menaikkannya ke puncak. Ini bisa dikatakan bagaimana dia mengambil keuntungan dari kegagal cahaya keemasan pergi berayun penuh dari punggungnya, dan pada saat yang sama tubuh Long Hao Shen ini dikirim terbang, empat sayapnya sudah terbentang di punggungnya, dan dua di sisi kiri tiba-tiba mengepak menyebabkan tubuhnya untuk membuat belokan horizontal. Di udara. Begitu tubuhnya membuat flip, palu besar menyapu melewati posisi sebelumnya. Itu tidak menabrak tanah, namun menghasilkan ledakan yang menggelegar, yang ujungnya mencapai Long Hao Shen, menuju ke sisinya. Sangat kuat. Long Hao Shen sangat terkejut. Dia penuh percaya diri mengenai kemampuannya sendiri, tetapi baru sekarang dia mengerti betapa kuatnya seorang ksatria yayasan esensi emas. Namun, dia jelas tidak akan membiarkan punggungan ini membuatnya putus asa. Bersandar ke belakang segera tubuhnya secara paksa berhenti di udara, saat dia melakukan backflip. Ini mengubah orientasinya di udara secara paksa. Palu besar itu terangkat, sekali lagi menghantam udara. Saat itu, ksatria tinggi itu tiba-tiba tidak dapat memahami lintasan Long Hao Shen dari gerakannya, membuatnya tidak dapat mengunci Long Hao Shen. Tapi ksatria ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara palu meleset dari sasarannya, riak melengkung menyebar darinya. Ini adalah serangan bertarget daerah yang Long Hao Shen tidak akan bisa menghindarinya. Itu, cincin penghancur elemen. Ini adalah teknik yang Long Hao Shen pernah lihat sebelumnya. Dalam kisaran elemental obliterating ring, semua elemen akan hilang sama sekali. Bahkan tempat yang sangat berlimpah dengan esensi cahaya yang kuat akan terpengaruh. Dan cincin ini memiliki Long Hao Shen tepat di tengahnya, sementara tidak mempengaruhi ksatria jangkung. Hilangnya tiba-tiba esensi cahaya sekitarnya menyebabkan Long Hao Shen berhenti diam sejenak, dan tepat saat itu, palu besar menyapu ke arahnya. Bagian belakang palu ini tidak memiliki rantai, tetapi sepenuhnya dikendalikan melalui energi spiritual pengguna. Dan intensitas energi spiritual itu mencapai setidaknya puncak dari langkah ke-8. Karena selalu menghadapi musuh yang kuat, semakin Long Hao Shen ditekan, semakin banyak kemampuan terpendamnya yang keluar. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia tidak panik sedikitpun, memegang area Dewi Cahaya di kedua tangannya, dia membiarkan keempat sayap di punggungnya menyebar. Niat pedang yang deras mengalir keluar. Serangan Asura. Niat pedang instan Long Hao Shen meledak, cahaya putih aneh menyebar dari tubuhnya, melahirkan pemandangan yang megah. Fluktuasi elemen yang ditolak di area terdistorsi yang dibentuk oleh elemental obliterating ring ditarik kembali oleh cahaya putih, memusnahkan efek dari kemampuan terakhir. Dan saat berikutnya, Long Hao Shen's area of the Goddess of Light bentrok dengan palu itu. Suara menusuk telinga bergema melalui seluruh tempat latihan, dan serangan balik besar-besaran memaksa Long Hao Shen kembali. Mengepakkan empat sayap di punggungnya, dia dengan cepat meningkatkan jarak yang memisahkannya dengan lawan. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa bahkan jika ksatria jangkung itu mampu mengendalikan palunya, jangkauannya terbatas. Semakin jauh mereka, semakin lemah kendalinya. Seperti yang diharapkan, palu kembali ke tangan ksatria dan tidak terus mengejar Long Hao Shen, pengguna berseru kagum tidak buruk, langsung menggunakan elemental sumen dari langkah ketujuh untuk memusnahkan elemental obliterating ring saya. Tidak heran Anda berani menantang ksatria yayasan esensi emas. Jadi, Anda memang memiliki beberapa kartu truf di lengan dan baju Anda. Petik 2. Long Hao Shen tidak menanggapi, dengan pikiran tunggal menonton ksatria tinggi ini. Orang bisa melihat bahwa api kemasan yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi putih seluruhnya karena penggunaan elemental sumen sebelumnya. Melompat dengan ganas, ia mengumpulkan esensi cahaya murni yang menakutkan di area itu dengan dia sebagai pusatnya. Dan di punggungnya, area of the goddess of light mengambang tanpa terlihat. Meskipun energi spiritual ksatria tinggi melampaui Long Hao Shen ini jauh, saat ini kecepatan penyerapan esensi cahaya di bawah Long Hao Shen. Ini adalah keuntungan menjadi yang terpilih dari dewa cahaya, yang akan selamanya tak tertandingi dalam afinitas dengan cahaya. kecuali jika binatang suci cahaya bintang muncul kembali. Long Hao Shen tidak membiarkan api putih di sekelilingnya terus menyebar ke atas, dan membiarkan cahaya bersinar ke tangan kirinya. Cahaya itu berwarna emas dan biru. Pada saat yang sama muncul, sosok emas keluar. Tidak ada orang lain selain Yating. Yating adalah kompor spiritual menyatu Long Hao Shen, dan secara alami dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kekuatannya. Dan sosok kedua yang muncul di tangannya secara alami adalah pedang beratnya Blue Rain, Hibiscus of Light. Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan perasaan yang sangat ilusi, dan tangisan naga yang samar bisa terdengar. Seolah-olah Long Hao Shen tidak mencengkeram pedang, tetapi dua jiwa naga yang sangat besar. Dua pedangnya dipegang di kedua sisi, Long Hao Shen memasuki keadaan mistis. Tatapannya tampak damai, dan tampaknya di matanya tidak ada apapun di sekitarnya. Semua fokusnya tertuju pada ksatria jangkung itu. Ksatria jangkung itu berhenti berbicara. Sikapnya yang mengesankan menjadi berat dan dia terlihat merasakan peningkatan tiba-tiba dari kekuatan Long Hao Shen. Ancaman samar tumbuh dalam dirinya, saat dia mengumpulkan niat pedang, meninggalkan ksatria itu tanpa pilihan selain menghadapinya dengan hati-hati. Yating melantunkan mantra dengan merdu, memegang tongkat di tangannya tinggi- dan cahaya keemasan aneh muncul di Long Hao Shen. Ini bukan dunia cemerlang, tetapi semacam tautan, tautan lengkap dengan Long Hao Shen sendiri. Sayap spiritual di punggung Long Hao Shen menghilang, dan seluruh tubuh bagian atasnya mencondongkan tubuh ke depan api putih di sekelilingnya berubah menjadi kabut naik. Menyimpan daya. Satria jangkung itu maju lagi dengan langkah besar, tapi kali ini, langkahnya terlihat jauh lebih tergesa-gesa. Setiap langkah yang dia ambil menempuh jarak yang kecil, tetapi pada setiap langkah, sikapnya yang mengesankan meningkat secara bertahap. Kabut cahaya emas murni secara bersamaan muncul di atasnya, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, kabut ini sepertinya bert dan bertambah intensitasnya. Mungkinkah ini, menyimpan tenaga sambil bergerak? Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat kekuatan penyimpanan semacam ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana ksatria ini mencapai itu, dia yakin bahwa amplifikasi dari metode penyimpanan kekuatan ksatria itu bahkan lebih besar daripada kekuatan penyimpanannya sendiri yang tidak bergerak. Awalnya, dia ingin menghasut musuh untuk mengambil inisiatif, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menyerang. Lightspeed flash muncul kembali, mendorong Long Hao Shen di udara dalam sepersekian detik. Kali ini dia tidak langsung menyerang lawannya, tapi tubuhnya terbang ke atas dengan postur miring. Dalam kilatan cahaya keemasan, dia membawa kecemerlangan seperti kilat. Mencapai puncak bidang latihan, dia segera berubah menjadi kilatan cahaya sekali lagi, mencapai putaran sempurna ke bawah. Niat pedang tebal bercampur dengan teriakan naga, dan jatuh dari langit. Long Hao Shen saat ini memberi kesan ksatria tinggi itu terperangkap dalam hujan dan guntur. Hujan deras datang dari blue rain, hibiscus of light, dan guntur secara alami memancar dari area of the goddess of light. Invasi tanpa cacat, kehancuran instan menggunakan niat pedangnya. Dua pedang Long Hao Shen menyala dengan cahaya yang tidak normal dan mencolok. Itu juga dataran tinggi spiritual. Meskipun Long Hao Shen tidak mungkin bisa mengendalikan dataran tinggi spiritual dengan sempurna seperti ksatria tinggi ini, memanfaatkan dataran tinggi spiritual dengan kedua pedangnya masih dalam genggamannya. Ding! Sah! Serangkaian suara aneh bisa terdengar bergema di lapangan latihan. Ksatria jangkung sekali lagi mengangkat perisai menaranya, seluruhnya dibalut energi emas murni. Energi emas murni ini bukan hanya keterikatan energi spiritual, tetapi semacam cairan yang mengalir ke permukaan perisainya. Dan serangan Long Hao Shen melewati lapisan cairan ini demi lapisan. Niat pedang yang mengerikan melewati, saat area di antara mereka berdua terkoyak. Orang bisa melihat bahwa retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Menyebabkan ledakan energi spiritual, itu cukup keras untuk menyebabkan seluruh tempat latihan bergetar hebat. Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan Long Hao Shen, atau seberapa tajam niat pedangnya, itu tidak cukup untuk mengguncang perisai menara ini. Dia bahkan tidak tahu teknik apa yang digunakan oleh ksatria jangkung itu, karena teknik lawannya sepenuhnya berasimilasi di dalam perisainya, dan tidak terlihat oleh mata. Bang! Semua serangan tampaknya bertemu bersama pada akhirnya, menghasilkan ledakan yang tak tertandingi, tubuh Long Hao Shen ini ditembak kembali sekali lagi. Dan kali ini, tekanannya jauh lebih tinggi dari waktu sebelumnya. The Glorious Holy Armor mengeluarkan serangkaian erangan, menunjukkan indikasi hampir runtuh dari kekuatan kejutan besar energi spiritual. Bentrokan antara dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 sangat menakutkan. Oleh karena itu, aliansi memiliki pepatah, bahwa hanya senjata tingkat legendaris atau lebih yang cocok untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, jika tidak, tingkat senjata yang rusak akan terlalu tinggi. Tapi apakah sesederhana itu bagi ksatria jangkung untuk membela diri? Di permukaan perisai menara orang bisa melihat bahwa kali ini, dia tidak berhasil sepenuhnya menetralisir serangan Long Hao Shen. Pada perisai tebal itu, setidaknya ada sepuluh jejak yang tersisa. Meskipun tidak ada yang dalam itu adalah bukti bahwa dataran tinggi spiritualnya sudah tidak dapat mempertahankan perisai ini sepenuhnya. Tidak hanya itu, tetapi pada saat Long Hao Shen menyerang, ksatria jangkung itu tidak dapat menggunakan palu di tangannya yang lain sepenuhnya. Hanya dengan melakukan yang terbaik untuk menggunakannya dalam pertahanan dia memblokir serangan Long Hao Shen. Bab 490, Pengadilan Ksatria Yayasan Esensi Emas 3. Sok Long Hao Shen ini benar-benar mencapai tingkat yang intens. Dia baru saja memanfaatkan kekuatan Arya Dewi Cahaya, setiap serangannya menyatu sempurna dengan esensi cahayanya. Dengan bertanya pada dirinya sendiri, dia mencapai kesimpulan bahwa niat pedangnya seharusnya tidak jauh dari level pengguna pedang suci Ye Wu Xiang dari sebelumnya. Hanya kultivasinya yang kurang dibandingkan. Tapi sebagai dewa pilihan, penggunaan esensi cahayanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Wu Xiang. Tapi dia masih belum berhasil menembus pertahanan ksatria jangkung ini. Dan Long Hao Shen merasa bahwa sampai sekarang, ksatria jangkung ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Setelah melakukan upaya habis-habisan pada dua serangan terakhirnya, Long Hao Shen sedikit terengah-engah. Tapi dia tidak putus asa karena itu. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya di kedua sisi, kilatan di matanya menjadi jauh lebih lembut. Sebuah kecemerlangan mirip dengan sinar matahari bersinar dari punggungnya, berkembang dengan intensitas yang besar. Kemegahannya begitu kuat sehingga siapapun yang hadir di lapangan latihan tidak berani menatap lurus ke arahnya. Cahaya seperti matahari ini menggelegak dari tubuh Long Hao Shen, karena sikapnya yang mengesankan terus meningkat. Tampaknya hanya membutuhkan waktu beberapa napas untuk api putih di sekitar tubuh Long Hao Shen menebal, mereka kemudian melekat pada tubuhnya, dan akhirnya mengubah seluruh glorious holy armor menjadi putih. Ini adalah teknik keturunan dewa. Satria jangkung itu kehilangan suaranya, yang kali ini sepertinya membawa sedikit suara tua. Dia dengan jelas melihat sosok ilusi mengambang di belakang punggungnya mengembun, seolah-olah seorang gadis sejati berdiri di sampingnya, pada saat yang sama ketika peri bersayap segi enam menghilang sesaat sebelumnya. Di tangan Long Hao Shen ini, dua pedang berat mulai berubah warna. Di tengah sedikit suara mendengung, area dari Dewi Cahaya di tangan kanannya ditutupi oleh lapisan tipis cahaya keemasan, hancur berkeping-keping dengan sedih, dan meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dan di tengah-tengah kemegahan ini, warna oranya yang menarik perhatian bersinar. Dan di sisi lain, blue rain, hibiskus of light bersinar dalam cahaya yang berbeda. Saat biru dan emas asli semuanya lenyap, ia meledak dengan warna biru kehijauan yang penuh dengan nafas kehidupan. Itu memang warna biru kehijauan, berkilau seperti kuncup yang baru lahir. Dalam sekejap, itu menelan seluruh pedang berat dalam aura penuh kehidupan. Itu membentuk kontras dengan cahaya jingga keemasan dan suci yang mulai muncul di sampingnya. Adapun Long Hao Shen sendiri, dia menutup kedua matanya, saat rambut emasnya tiba-tiba menjadi putih, memberikan perasaan kesucian. Bahkan ksatria jangkung yang kuat itu hanya mendengar tentang teknik keturunan dewa dan tidak lebih. Dalam dirinya sendiri, teknik keturunan dewa adalah mantra terlarang dari jenis yang sangat kuat, memungkinkan s seorang untuk meminjam kekuatan dewa sejati untuk memperkuat dirinya sendiri. Ksatria jangkung itu bahkan tidak mengerti apakah itu dilepaskan oleh pericahaya Long Hao Shen atau orang itu sendiri. Tapi tanpa ragu, dia saat ini menggunakan kekuatan yang sangat kuat. Serangkaian getaran yang menusuk telinga dan nyaring terdengar, karena orang bisa melihat bahwa armor suci yang mulia di Long Hao Shen mulai tertutup sejumlah besar retakan. Ini bagian dari peralatan mulia sudah tidak mampu menanggung energi spiritual yang kuat dirilis oleh Long Hao Shen, dan benar-benar mulai berantakan. Pada saat ini, kekuatan yang ditampilkan oleh Long Hao Shen sudah mendekati tepi langkah ke-9. Dan yang lebih menakutkan, ksatria jangkung itu mengenali adalah bahwa di bawah pengaruh teknik keturunan dewa, dua pedang berat di tangan lawannya mulai menunjukkan jenis kekuatan yang paling mendasar. Area of the Goddess of Light memancarkan karakteristik kilau mengkilap dari kelas epik. Itu memiliki kilau oranye, eksklusif untuk tingkat epik. Dan Blue Rain, kilau hijau hibiscus of light juga berada di tingkat epik, tetapi atribut gabungan tampaknya menghasilkan variasi dari tingkat epik asli. Orang bisa mengatakan bahwa kedua senjata ini adalah harta yang tak ternilai. Bahkan seorang ksatria dari langkah ke-8 belum tentu bisa menggunakan salah satu dari mereka dengan kemegahan penuh. Tapi saat ini, Long Hao Shen tampaknya sudah berada dalam kendali penuh dari mereka. Sebuah niat pedang yang substansial, menakutkan, menutupi seluruh tempat latihan, dan niat pedang ini yang tampaknya hampir merobek area tersebut tampaknya tidak dipancarkan dari pedang, tetapi dari tubuh Long Hao Shen. Tanpa ragu, tidak ada pilihan lain, Long Hao Shen saat ini telah memasuki kondisi pertempuran yang paling kuat. Setelah melalui serangkaian serangan menyelidik, Long Hao Shen memiliki kepastian mutlak bahwa kekuatan ksatria ini melampaui kekuatannya sendiri sejauh ini, dan bahwa jika pertempuran berlanjut, bahkan dengan cadangan yating, kecepatan konsumsi energi spiritualnya sendiri pasti akan melebihi musuhnya sejauh ini. Apalagi lawannya ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Long Hao Shen hanya memiliki satu cara tersisa untuk memenangkan pertempuran ini, dan itu adalah mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, menggunakan kekuatan terbesarnya untuk berjuang meraih kemenangan. Dia tidak bisa kalah. Kehilangan berarti reuninya dengan rekan-rekannya akan tertunda lebih jauh, didorong mundur sejauh ini sehingga akan terasa seperti selamanya. Tidak peduli apa, dia harus mencoba melakukan upaya habis-habisan. Dapat dikatakan bahwa pada saat dua pedang berat bersinar dengan kilatan milik senjata tingkat epik, kekuatan ekstra yang dia peroleh selama satu setengah tahun terakhir muncul sekaligus. Tingkat epik Arya Dewi Cahaya dikenal oleh Long Hao Shen. Pada pedang suci ini ada segel yang, setelah dibuka, melepaskan kekuatan aslinya. Namun bahkan dengan kekuatan Long Hao Shen saat ini, membiarkannya memulihkan seluruh kemegahannya masih mustahil. Tapi Blue Rain, Hibiscus of Light, memberi Long Hao Shen kegembiraan yang tak terduga. Dia tidak berpikir bahwa, setelah pemeliharaan terus-menerus, setelah menerima dorongan dari teknik keturunan dewa pedang atribut ganda ini benar-benar akan berkembang ke tingkat seperti itu dan secara tak terduga memancarkan cahaya eksklusif untuk tingkat epik. Aura penuh gengsi, dan aura penuh nafas kehidupan. Memiliki dua senjata tingkat epik yang berbeda, bagi seorang Retribution Knight, adalah artileri berat tertinggi. Adapun keturunan dewa itu sebenarnya bukan teknik Long Hao Shen atau Yating, tapi teknik gabungan yang mungkin bisa dikatakan lahir dari perpaduan antara tungku spiritual. Setelah evolusi dan infusi terus-menerus, kekuatan Yating terus tumbuh, dan fisiknya terus mengalami banyak perubahan, karena dia dipengaruhi oleh fisik Long Hao Shen sebagai dewa pilihan. Setahun meditasi mendalam membantu menyelaraskan perubahan-perubahan ini secara maksimal, sehingga mengarah pada perolehan kemampuan mereka untuk menggunakan teknik keturunan dewa. Tentu saja, dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, teknik keturunan dewa hanya akan bertahan untuk satu serangan, tetapi tanpa ragu, serangan ini akan mencapai tingkat langkah ke-9. Satria Jangkung itu mengayunkan lengan kanannya, melemparkan perisai menaranya ke samping. Kilau oranya yang kuat bersinar di tangan kanannya. Apa yang menggantikan perisai menaranya secara kata terduga adalah perisai yang panjangnya hanya sepertiga meter. Sangat jelas, dia tidak bisa terus menghindari penggunaan asetnya di depan kondisi Long Hao Shen saat ini. Perisai yang muncul dengan mengesankan di tangannya berada di tingkat epik. Membungkuk dan mengumpulkan perhatian Hao Shen, ksatria Jangkung itu melakukan gerakan sederhana, tapi tiba-tiba diikuti oleh transformasi warna api emas murni di tubuhnya. Warna biru mistis menyembur dari tubuhnya, dan warna biru keemasan tampak menyatu dengan perisai berwarna oranya itu untuk membiarkan tirai cahaya muncul di depannya. Lingkup tirai cahaya tidak terlalu besar, hanya ksatria Jangkung yang tercakup oleh perlindungan mereka. Setelah mengeluarkan perisainya ksatria Jangkung itu hampir seperti menjadi patung, karena semua auranya menjadi satu dengan perisai. Long Hao Shen membuat langkahnya. Kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh teknik keturunan dewa memang besar, tetapi bebannya juga besar. Sosok putih susu itu tidak menggunakan light speed flash lain, karena dia tidak tahan jika dia menggunakan kemampuan lain untuk memperkuat dirinya lebih banyak. Sepasang pedang yang luar biasa terjalin di udara, diisi dengan kekuatan paling sederhana namun terbesar. Warna biru keijauan dan merah emas membentuk salib di udara, langsung bercampur satu sama lain dalam bentuk penutup cahaya. Pada saat itu, Long Hao Shen tidak dapat terus menekan niat pedangnya, yang menyebabkan seluruh aula bergetar hebat dalam cahaya yang intens. Orang bisa melihat bahwa langit-langit, dinding, dan lantai semuanya mulai retak, dan penghalang pertahanan runtuh satu demi satu. Dan ini hanya karena terpengaruh oleh aura tertentu. Bu, semacam suara aneh bergema saat bersentuhan dengan layar cahaya, saat energi spiritual menyebar dalam bentrokan antara serangan dan pertahanan yang membeku dan terhenti tepat pada saat itu juga. Pupil Long Hao Shen menyusut hingga selebar jarum. Dalam sepersekian detik dari bentrokan antara serangan dan pertahanan kedua belah pihak, dia menentukan bahwa ksatria ini jelas tidak berada pada kekuatan langkah ke-8, tetapi pada langkah ke-9. Dia tahu karena tirai cahaya ini tidak hanya datang dari peralatan tingkat epik tetapi terutama berasal dari jalan raya spiritual eksternal. Jadi ksatria yayasan esensi emas ini sebenarnya berada di langkah ke-9. Long Hao Shen akhirnya mengerti bahwa dia terlalu percaya diri. Betul sekali. Ksatria yayasan esensi emas bukanlah gelar yang terbatas pada ksatria langkah ke-8. Mengapa ksatria yayasan esensi emas tidak bisa menjadi ksatria langkah ke-9? Lagipula, tidak setiap ksatria dari langkah ke-9 mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi. Kalah, Long Hao Shen menyadari kekalahannya sendiri. Dengan peningkatan kultivasinya, dia merasakan celah antara langkah ke-9. Jika musuh adalah pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-9, mungkin dia memiliki kesempatan untuk menemui jalan buntu melawan-lawan itu, tetapi yang di depannya adalah ksatria penjaga dari langkah ke-9 dengan perisai di tingkat epik. Tingkat pertahanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tembus. Dan itu masih benar bahkan saat menggunakan dua peralatan di tingkat epik. Dentang, dentang, di tengah suara retakan yang keras, dua ledakan menghantam dinding yang mengelilingi seluruh lapangan latihan, menyebabkan sebagian besar dinding runtuh. Untuk kejutan besar dari Long Hao Shen dan ksatria tinggi, bahwa warna emas biru dan warna orangnya mulai runtuh bersama dengan tirai cahaya dia membawa dataran tinggi spiritual, sebagai retakan besar mulai muncul di atasnya juga. Di sisi lain, cross-strike warna merah emas dan hijau secara tak terduga mencapai perpaduan. Seluruh cross-strike mulai berputar, dua pancaran mengalami fusi aneh saat berpotongan di tengah. Ini berada di luar kendali Long Hao Shen, seolah-olah kedua jenis energi ini bertindak sendiri. Apa yang keluar dari perpaduan itu adalah warna hitam, warna hitam yang sangat pekat, yang membawa cahaya biru tipis, seperti munculnya fajar. Energi spiritual Long Hao Shen sudah hampir habis, tapi meski begitu, dia tanpa sadar mengangkat kedua tangannya, kedua pedangnya telah menghilang beberapa saat yang lalu karena kelelahan energi spiritualnya. Di lengan kirinya, cahaya oranye tiba-tiba muncul, Divins Nile Shield of Sun and Moon muncul di punggungnya demi membantu pertahanannya. Bab 491, Tahta Ketertiban dan Hukum Surgawi I. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan aneh tiba-tiba menyala pada ksatria jangkung itu. Dipengaruhi oleh rasa kehadirannya yang tinggi, Long Hao Shen benar-benar tidak mampu menahan ledakan kekuatan yang keluar dari ksatria lainnya. Semburan kekuatan ini secara langsung menyebabkan semua energi spiritual di sekitarnya menghilang, termasuk serangan berbentuk salib yang sedang dia persiapkan. Segera, Long Hao Shen merasakan cahaya biru yang kaya meroket. Bang! Di tengah ledakan besar, seluruh jalur gunung penentang naga bergetar, dan semua orang yang hadir menatap ke arah mereka. Ledakan mengerikan ini didahului oleh munculnya cahaya biru tua, yang membubung ke langit. Fluktuasi energi spiritual yang sangat merusak memenuhi pandangan semua penonton. Segera, cahaya biru emas yang sangat besar menerobos ke langit, menghancurkan cahaya biru tua itu menjadi berkeping-keping. Cahaya biru keemasan itu tetap mengambang di udara, segera memenuhi udara dengan esensi cahaya padat. Saat melihat pancaran cahaya biru emas ini, para pejuang dari jalur gunung penentang naga semua bersorak kegirangan. Ini karena pancaran emas biru itu keluar dari singgah sana raksasa. Tahta itu tingginya lebih dari 30 meter, berwarna emas, dan tertanam dengan safir megah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara safir ini, ada yang dalam ada yang dangkal ada yang transparan ada yang berwarna dalam. Tapi semua tanpa kecuali, tampak mengeluarkan aura keteraturan dan disiplin. Bentuk bulan seperempat biru bisa dilihat di atas tahta ini, dan lingkaran cahaya biru menyebar keluar darinya. Fluktuasi pancaran energi spiritual yang menyebar darinya tampaknya memberi semua penonton dorongan untuk sujud di depannya. Ya, itu adalah tahta ketertiban dan hukum, salah satu dari enam tahta surgawi di tangan kuil ksatria. Stadion pelatihan dan area sekitarnya di atas kuil ksatria sama-sama menjadi reruntuhan, tetapi tidak ada jejak asap atau uap yang tampak naik ke udara. Daerah itu hanya dipotong-potong. Ksatria jangkung itu berdiri di area yang sama seperti sebelumnya, topeng di wajahnya sudah hancur. Mengenakan ekspresi tegas, dahinya dipenuhi dengan luka kecil. Tanpa memperhatikan dengan ama, orang tidak akan menyadarinya, tetapi luka-luka ini perlahan sembuh. Ksatria jangkung ini tidak lain adalah ksatria ketertiban dan hukum divin, ksatria kontrol dan pengekangan Long Tianying. Pada saat itu, matanya tertuju pada kilatan oranya di tengah-tengah reruntuhan saat sudut mulutnya berkedut. Dengan kilatan cahaya terang, Yang Hao Han muncul di samping Long Tianying, dengan senyum yang agak aneh di wajahnya, bagaimana, lama-lama. Tanda tanya petik 2. Long Tianying dengan sedih menjawab, bukannya kamu tidak melihat semuanya. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Petik 2. Yang Hao Han menjawab, anak muda ini sebenarnya memiliki tiga peralatan tingkat epik, apa yang harus saya katakan. Tetap saja, untungnya dia tidak menang melawanmu. Cepat pergi, kalau tidak aku tidak akan bisa membodohinya lagi. Long Tianying menggelengkan kepalanya, saya adalah ksatria ketertiban dan hukum surgawi, jangan bilang Anda ingin seseorang dari peringkat saya melakukan penipuan. Kita bisa memutuskan. jalannya sebagai gantinya, tetapi ini tidak selalu menjadi sesuatu yang baik untuknya. Sebenarnya, dia sudah memenuhi syarat untuk menggunakan epik tier Gold Essence Foundation Armor. Jika bukan karena fakta bahwa saya meminjam kekuatan dari tahta surgawi untuk menggunakannya di udara, saya khawatir setidaknya setengah dari kuil ksatria kami akan berakhir hancur. Namun meski begitu, niat pedangnya menembus pertahananku dan berhasil melukaiku. Jika seorang ksatria yayasan emas murni ada di sini menggantikan saya, hasil akhirnya kemungkinan kedua belah pihak akan terluka. Petik 2. Yang Hao Han melihat kebawah, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menganggapnya sebagai dia yang lulus? Long Tianyi menganggup, daripada kami memberikannya, dengan kekuatannya sendiri dia melewatinya. Pada saat itu, Divine Night yang bermartabat memiliki wajah yang tersenyum. Yang tuap katakan padaku, bukankah keluarga panjang kita, dengan memiliki tiga ksatria surgawi, membuat rekor sejarah baru? Petik 2. Yang Hao Han memutar matanya, apakah Anda sengaja memprovokasi saya? Selain itu, anak ini belum menjadi ksatria surgawi. Long Tianyi menjawab sambil tertawa, bukankah ini hanya masalah waktu? Pop di kejauhan, cahaya oranye cahaya mereduk, dan pada saat yang sama Long Hao Shen muncul, tertutup tanah. Akibat dari bentrokan destruktif memunculkan reruntuhan, tetapi pertahanan besar dari Divine Sun Shield of Sun and Moon sudah cukup untuk membelanya hampir seluruhnya. Meskipun karena kondisi melemahkan yang mengikuti penggunaan teknik keturunan dewa, dia sekarang dalam kesakitan yang luar biasa dan tidak dapat mengerahkan sedikitpun kekuatan. Sebuah pilar cahaya keemasan lembut muncul entah dari mana, mendarat di tubuh Long Hao Shen. Di tengahnya, enam malaikat emas perlahan turun, berkumpul di sekitar tubuhnya. Segera, Long Hao Shen dibersihkan oleh aliran energi spiritual yang hangat. Baik itu kelelahan tubuhnya atau kekosongan energi spiritualnya, kedua masalah itu menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Angles Embrace, skill guardian naik dari langkah ke sembilan, memiliki kemampuan penyembuhan dan pemulihan yang hebat. Bahkan jika seseorang hanya memiliki tulang yang tersisa, selama nafas masih ada, keterampilan ini dapat mempertahankan hidupnya. Itu untuk mengatakan apa-apa tentang Long Hao Shen yang hanya dalam keadaan kelelahan. Cahaya biru keemasan menyebar di langit, lalu menyatu di dalam tubuh Long Tianying. Jika Long Hao Shen tidak dapat menyebut identitas orang tua yang berdiri di samping Yang Hao Han pada saat ini, dia tidak akan cocok untuk menjadi seorang ksatria. Dia berlutut ke tanah, Long Hao Shen menyapa ksatria surgawi senior. Long Tianying dengan sedih menjawab, berlututlah dengan kedua lututmu dan kemudian benturkan kepalamu ke tanah beberapa kali. Petik 2. Eh! Long Hao Shen memulai. Long Tianying dan Yang Hao Han sudah berada tepat di depannya. Long Tianying pura-pura marah, apa? Apakah Anda tidak mau? Anak nakal, aku kakekmu. Tanpa orang tua ini, apakah Anda akan lahir? Kakek. Long Hao Shen tampak heran. Dia awalnya memiliki beberapa pertanyaan mengenai alasan mengapa target uji coba armor yayasan emasnya adalah ksatria surgawi, salah satu dari tiga eksistensi maha kuasa dari kuil ksatria. Tapi sekarang, ksatria surgawi tua ini memberitahunya bahwa dia adalah kakeknya. Ini membuat Long Hao Shen memang bingung untuk sesaat. Long Tianying memiliki ekspresi redup di wajahnya, dan tidak terus menekan Long Hao Shen untuk terus bersujud. Mendukungnya dengan kedua tangannya, dia menertawakan dirinya sendiri sambil melanjutkan, ya! Dan aku adalah kakek yang paling tidak bertanggung jawab di dunia ini. Petik 2. Tampak bingung, Long Hao Shen melihat ke Yang Hao Han di dekatnya. Yang Hao Han menganggup padanya, memang, dia adalah kakekmu Long Tianying, ksatria surgawi lainnya dari kuil ksatria kita. Keluarga Anda memiliki beberapa aturan yang mengatakan bahwa keturunan harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Itu sama untuk ayahmu seperti untukmu. Dan sepertinya keluarga panjangmu benar-benar akan memiliki tiga ksatria surgawi. Kakek, Long Hao Shen berada dalam suasana hati yang aneh, karena tatapannya pada Long Tianying semakin hangat. Untuk beberapa alasan, dia merasa hidungnya gatel. Jadi dia sebenarnya memiliki saudara lain, bukan hanya ayahnya, tetapi bahkan seorang kakek juga. Kakek, Long Hao Shen mundur sebelum berlutut lagi di tanah, tiga kali membenturkan kepalanya ke tanah karena rasa hormat. Long Tianying memiliki tampilan yang kompleks, saat ia sekali lagi meminjamkan lengannya untuk mendukung Long Hao Shen, kalau saja setan tidak ada. Tanpa mereka, lelaki tua ini akan menyingkirkan aturan keluarga yang aneh ini. Jadi bagaimana jika kita sedikit memanjakan keturunan dari keluarga panjang kita. Tapi ini tidak bisa dilakukan sekarang. Bakat datang dengan tanggung jawab dan tugas. Nah, kembalikan rasa hormatmu. Kakekmu hampir tidak bisa menerimanya. Saya tidak pernah memberi Anda apapun, dan kakek yang tidak memenuhi syarat ini bahkan tidak dapat melakukan apapun untuk membantu jalan masa depan Anda. Petik 2. Long Hao Shen menunduk, dan tetap diam. Seperti yang dikatakan, darah lebih kental dari air, itulah alasan mengapa dia bersujud di depan Long Tianying. Tetapi bisakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluhan sama sekali. Sebelum ayahnya menemukan mereka kehidupan seperti apa yang dulu dimiliki ibu dan dia. Apa rasa sakit mereka? Bahkan sekarang, semua kemampuan yang diperolehnya diperoleh melalui kekuatannya sendiri. Kakek, kata ini tidak asing baginya. Tidak ada kebencian, tetapi dengan cara yang sama tidak bisa dikatakan ada cinta keluarga untuknya. Yang Hao Han meletakkan tangannya di bahu Long Tianying, menggelengkan kepalanya padanya, oke, mari kita kesampingkan masalah ini. Hao Shen, kakekmu bertindak sebagai lawan ujianmu demi menguji kekuatanmu. Setelah beberapa diskusi, kami sepakat bahwa Anda lulus ujian. Petik 2. Long Hao Shen memulai, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tapi aku kalah. Yang Hao Han tertawa kecil, apakah memalukan kalah di depan seorang ksatria surgawi. Penampilan Anda sudah menggemparkan dunia. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda akan menjadi ksatria yayasan emas murni. Setelah mencari tunggangan baru di Gunung Sein Ksatria, Anda dapat memulai misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Petik 2. Ya, Long Hao Shen tampak terkejut, meluruskan posturnya sebagai reaksi. Yang Hao Han dengan tegas melanjutkan, namun, saya harus menetapkan aturan dasar untuk Anda ikuti. Anda telah bertarung berkali-kali melawan iblis, jadi pasti ada beberapa pembangkit tenaga iblis yang akrab dengan gaya bertarung Anda, dan pengetahuan tentang beberapa kemampuan Anda harus menyebar di antara barisan mereka. Oleh karena itu, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan identitas Anda. Pertama-tama, Anda tidak bisa terburu-buru menggunakan pedang ganda Anda, dan hal yang sama berlaku untuk kompor spiritual Anda. Kedua fitur ini terlalu mencolok. Selain itu, Anda harus tetap menggunakan pelindung penuh di medan perangkapan saja, menyembunyikan wajah Anda. Juga, hindari menggunakan kemampuan pribadimu yang diketahui oleh musuh, mengerti. Petik 2. Long Hao Shen menganggup dengan sungguh-sungguh. Yang Hao Han menyatakan, kamu harus tahu bahwa jika identitasmu bocor, kemungkinan besar itu akan menyebabkan kaisar dewa iblis, dewa iblis bulan, dan dewa bintang iblis untuk bereaksi. Pada saat itu, bencana pasti akan menimpa kuil ksatria kita. Jika Anda ingin hari Anda dapat bersatu kembali dengan rekan-rekan Anda, Anda harus melanjutkan dengan sangat hati-hati. Petik 2. Ya Pak. Long Hao Shen menjawab secara resmi. Yang Hao Han menjawab, baiklah, istirahatlah. Mulai sekarang, Anda akan menjadi ksatria yayasan emas murni ke-12. Di kuil ksatria, hanya 12 armor yayasan emas murni kami yang berada di tingkat epik. Temui aku besok pagi untuk mendapatkan baju perangmu, dan kemudian aku akan mengatur keberangkatanmu ke Night Saint Maintain. Lanjutkan. Bab 492, Tahta Ketertiban dan Hukum Surgawi, 2. Saat Long Hao Shen mengamati lingkungan yang hancur, Yang Hao Han menghela nafas tak berdaya, saya akan mengatur orang untuk mengatur semuanya kembali. Petik 2. Kakek Yang, selamat tinggal kakek, ayah, selamat tinggal. Long Hao Shen melakukan penghormatan ksatria sebelum berbalik, dan pergi. Melihat langkahnya yang goyah, Long Tianying perlahan menutup matanya, napasnya terlihat terganggu. Orang tua, kamu harus memberinya waktu. Sudah cukup sulit baginya untuk menerima ini dengan tenang. Yang Hao Han berbicara dengan menyesal. Long Tianying menghela nafas, kamu tidak mengerti. Dia sama dengan ayahnya. Semakin dia diam tentang suatu masalah, semakin berarti dia khawatir. Cucu ini cukup sulit. Petik 2. Setelah Long Hao Shen kembali ke kamarnya, dia segera memasuki kondisi meditasi. Setelah mengetahui tentang keberadaan kakeknya di dunia ini, dia lebih terpengaruh secara emosional daripada yang terlihat. Waktu meditasi yang lama ini datang untuk menyadarkannya akan pentingnya menjaga kemurnian hatinya. Oleh karena itu, ia harus melalui kultivasi, untuk kembali ke keadaan tenang dan stabil melalui pembaptisan esensi cahaya. Sangat cepat, dia menjadi basah kuyuk di lautan cahaya, sambil memproses pengalamannya dari pertempuran sebelumnya dan kekurangan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dalam pertempuran langsung. Meskipun Long Tianying tidak menggunakan kekuatan penuhnya dari awal sampai akhir, pertempuran ini sangat mempengaruhi Long Hao Shen. Secara bertahap, lima lampu bundar mulai menyala di tubuh bagian atas Long Hao Shen, alis, dada perut, dan kedua bahunya. Dengan proses terus-menerus mempelajari kemampuan ksatria, dia akhirnya berhasil menembus penghalang langkah ke-8. Dari langkah ke-7 hingga langkah ke-8, seseorang perlu terus bersirkulasi dan menggunakan energi spiritual untuk akhirnya menerobos, dan setiap rongga spiritual yang diperoleh menyiratkan bahwa ia akan mampu menggunakan sepuluh ribu energi spiritual lagi. Namun, mendapatkan lebih banyak rongga spiritual bukanlah tugas yang sederhana. Setiap pembukaan membutuhkan kesempatan, pemahaman, pemahaman tentang tubuh sendiri dan faktor keberuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, perjalanan dari langkah ke-8 ke langkah ke-9 dapat digambarkan sebagai proses terobosan yang berkelanjutan. Itu sebabnya jumlah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 jauh lebih banyak daripada jumlah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dan untuk membuat terobosan terakhir untuk menghasilkan rongga spiritual ke-9 sangat sulit. Aspek ini juga yang membuat terobosan dari langkah ke-8 ke-9 menjadi paling sulit. Oleh karena itu, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8, termasuk satria akan berhenti di puncak langkah ke-8, dan tidak melewati ambang batas 100 ribu. Hanya ketika seseorang berhasil mendapatkan rongga spiritual ke-10 ini setelah menembus 90 ribu, dia akan bertekad untuk mencapai terobosan ke langkah ke-9. Melalui pemahamannya yang tinggi, Long Hao Xian akhirnya berhasil membuat terobosan, dan saat dia menghasilkan dua rongga spiritual sekaligus lagi, kecepatan kultivasinya meningkat secara signifikan seperti sebelumnya. Saat dia samar-samar datang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam bersama dengan terobosannya, pemahamannya menjadi lebih dalam. Diri batiniahnya yang murni memungkinkan tubuhnya untuk sepenuhnya terfokus pada esensi cahaya di sekitarnya. Dia menemukan saat ini bahwa jumlah rongga spiritualnya terus meningkat, mereka tampak meningkat lebih tinggi di dalam tubuhnya. Dada, alis dan perut. Ketiga rongga inti ini adalah posisi yang harus digunakan oleh pembangkit tenaga manusia manapun sebagai fondasi untuk berkultivasi. Ada pun rongga spiritual lainnya, meskipun mereka berfungsi sebagai titik penghubung antara pembulu darah, hanya setelah menembus langkah ke-8 dari langkah ke-7, efeknya sangat berdampak pada kultivasi selanjutnya. Lebih dari yang lain, langkah yang paling penting bisa dikatakan pembangunan fondasi ini, diikuti oleh perkembangannya. Hanya setelah itu, lebih banyak rongga spiritual dapat dipupuk, tanpa menemui jalan buntu. Long Hao Shen berada di jalan raya untuk memahami konsep-konsep penting ini. Tulang punggung dan alis terhubung ke kepala, dan perut dan perut terhubung ke batang tubuh. Yang berikut ini adalah yang terkait dengan anggota badan. Bagian tubuh yang utama memang dapat diringkas sebagai kepala, badan dan keempat anggota badan. Oleh karena itu, Long Hao Shen memilih tanpa ragu untuk membangun rongga spiritual terbarunya di pundaknya, akhirnya berhasil. Seolah-olah membuktikan keakuratan penilaiannya, tepat setelah ia membangun rongga spiritual di pundaknya, munculnya dua rongga spiritual ini menyebabkan perubahan kualitas energi spiritualnya, serta kuantitas yang dapat dikeluarkan sekaligus. Manfaat sebagai yang dipilih dewa mulai menjadi lebih dan lebih berbeda. Misalnya, kemampuan seperti light speed flash seharusnya membutuhkan waktu akumulasi dan persiapan untuk satria normal dari langkah ke-8. Tetapi dia mampu membuat penundaan inherent itu sebagai abstraksi belaka melalui afinitasnya terhadap cahaya. Itulah celah di antara mereka. Dan celah seperti itu, itu adalah alasan mengapa dia berani menantang ksatria yayasan emas murni. Saat ini, fokus Long Hao Shen bukan pada pemahamannya, tetapi pada transformasi terakhir yang terjadi selama persidangan yang membuatnya melawan kakeknya Long Tianying. Saat memasuki alam epik, Blue Rain Hibiscus of Light dan Area of the Goddess of Light sepertinya mulai menyatu. Dan dari Blue Rain, Long Hao Shen merasakan aura yang sangat merusak. Koma. Area Dewi Cahaya dipenuhi dengan cahaya murni, sementara setelah mencapai tingkat epik, hujan biru, Hibiscus of Light memperoleh atribut kehidupan. Bisakah perpaduan cahaya dan kehidupan menghasilkan efek destruktif? Tidak, itu pasti tidak. Meskipun saat itu kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan cahaya biru tua itu sangat menakutkan, dan sangat merusak, Long Hao Shen samar-samar merasakan bahwa itu harus menjadi energi lain selain yang murni merusak. Tetapi proses fusi itu jauh dari selesai, dan telah berakhir terlalu cepat oleh karena itu, tidak meninggalkan banyak detail dalam ingatannya. Long Hao Shen sebenarnya tidak dapat memastikan apakah, jika dia diberi kesempatan lain dengan gelar seperti itu, dia akan dapat menggunakan kekuatan seperti itu untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, dia samar-samar merasakan bahwa jika dia bisa mendapatkan kemampuan ini, mungkin itu bisa melahirkan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Memori yang paling mendalam dalam pikiran Long Hao Shen adalah saat terakhir ketika Blue Rain Hibiscus of Light bergetar saat Area of the Goddess of Light mengeluarkan tangisan ringan. Dengan kata lain, pada akhirnya Blue Rain, Hibiscus of Light tampaknya lebih rendah dibandingkan dengan Area of the Goddess of Light yang berkuasa, dan akan membutuhkan lebih banyak evolusi untuk menggabungkan mereka bersama dengan benar. Namun, dia samar-samar merasakan bahwa dalam material dan properti, Blue Rain, Hibiscus of Light sudah mendekati batas perkembangannya. Menyelesaikan proses ini tidak akan mudah. Perlahan membuka matanya, Long Hao Shen terkejut menemukan bahwa langit di luar sudah hitam. Mengingat bagaimana jalur penahan naga dibangun di gunung, kamar dengan pemandangan dunia luar sangat langka. Long Hao Shen memang tampaknya tunduk pada perlakuan istimewa. Menyerah. Long Hao Shen memanggil dengan ringan. Dengan kilatan cahaya keemasan, Yating muncul di depan Long Hao Shen. Melihat lengan dan pahanya yang halus, Long Hao Shen merasa tak berdaya. Pakaian Yating benar-benar dibuat sendiri. Tapi untungnya, dia terbiasa melihatnya, dan terlebih lagi, K.R. sudah sepenuhnya memenuhi hatinya. Menguasai. Yating menjawab dengan suara lembut. Long Hao Shen menjawab, kamu seharusnya merasa bahwa dalam pertempuran sebelumnya, Blue Rain, Hibiscus of Light sepertinya tidak mampu menanggung ke kekuatan epic tier. 2. Meskipun melalui teknik keturunan dewa kita, itu hampir tidak mencapai tingkat epic, tampaknya ada kekurangan. Bahkan Arya of the Goddess of Light tampaknya juga kekurangan sesuatu. Blue Rain, Hibiscus of Light bisa dikatakan telah dipelihara di tubuhmu sepanjang waktu, jadi indramu seharusnya lebih besar dariku dalam hal itu. Bisakah Anda memikirkan cara untuk membuatnya melanjutkan evolusinya? 2. Yating mengungkapkan senyum manis, ada jalan. Oh! Long Hao Shen memberinya tatapan terkejut. Dia awalnya hanya ingin mencoba mendapatkan beberapa informasi dari Yating, jadi dia tidak berharap dia secara langsung menunjukkan senyum percaya diri. Tuan, Anda melupakan meteorit yang diperoleh dari kuil prajurit. Apa yang tidak dimiliki Blue Rain, Hibiscus of Light untuk terus berevolusi adalah materi. Kualitasnya tidak cukup untuk mencapai tingkat fusi berikutnya dengan elemen ringan kami. Inilah mengapa ternyata tidak dapat terus berkembang lebih jauh, dan itu hampir sama untuk Arya Dewi Cahaya. Hanya saja Blue Rain, Hibiscus of Light tidak memiliki niat pedang alami untuk membuat materialnya mencapai grade yang lebih tinggi. Untuk saat ini, saya dapat bertindak sebagai jiwa untuk kedua pedang ini, tetapi tidak keduanya pada saat yang bersamaan. Hanya satu yang bisa dipilih. Seiring kemajuan kultifasi Tuan dan saya sendiri, kedua pedang ini hampir tidak mampu menanggung kekuatan jiwa pedang saya. Alasan mengapa saya tidak menjalani fusi lengkap hari ini adalah karena saya ingin menghindari menghancurkan mereka. Meteorit itu terbuat dari bahan yang luar biasa, dan jika dilebur untuk memperkuat kedua pedang ini, itu akan dapat sangat memperkuatnya. Selain itu, selama Anda terus menggunakannya, mereka pasti akan berevolusi suatu saat nanti. Bahkan transformasi menjadi artefak surgawi tidak terpikirkan. Petik 2. Benar. Meteorit itu. Mendengar Yating menyebutkannya, mata Long Hao Shen menyala lagi. Dia memang benar-benar melupakannya, dan telah meninggalkannya di dalam Eternal Melody. Lalu, bagaimana aku bisa mencium meteorit itu? Haruskah saya mencari bantuan pandai besi? Long Hao Shen bertanya. Yating menggelengkan kepalanya, dengan kualitas kedua pedang ini, aku khawatir kekuatan manusia tidak akan mampu mengubahnya. Namun sebenarnya, meleburnya sangat mudah. Yang dibutuhkan hanyalah waktu. Kedua pedang ini diberkati dengan spiritualitas, Anda hanya perlu menempelkannya ke meteorit, dan mereka akan melanjutkan peleburannya sendiri. Ini adalah proses yang sangat sederhana. Mendengar kata-katanya, Long Hao Shen secara alami menjadi sangat gembira. Awalnya termasuk dalam persetujuannya dengan Yang Hao Han bahwa dia tidak akan menggunakan dua pedang surgawi ini. Karena keadaannya seperti ini, periode waktu ini adalah waktu terbaik untuk meleburnya dengan meteorit. Dengan pemikiran ini, dia mengeluarkan meteorit itu dari Eternal Melody. Batu meteorit ini berukuran cukup besar, dan sekitar sepertiga dari meteorit raksasa Long Hao Shen ditebang di kuil prajurit. Terima kasih telah menonton!